Selamat siang semuanya, nama saya Tita Jumario, saya adalah pendiri dari Ganara Art dan Seni Untuk Indonesia. Senang sekali siang hari ini kita pertama kalinya mengadakan kreatif class yang memang kegiatan hari ini. Kita bersama dengan, pertama-tama kita membuat merancang ini waktu itu awal-awalnya dengan ICAT, Indonesian Mentari Art and Design, kita didukung oleh media partner, yaitu Kasa Indonesia, dan kita sekarang didampingi oleh, berpartner dengan Astraland Indonesia. Dan hadir siang ini ada Mbak Putri Anindia, selaku Planning Design Head, I put. Lalu kita ada dua pembicara siang hari ini, ada Mas Mario Ranu dan Mbak Kezia Karin, dan ini sebetulnya saya sangat, ini ya, saya sangat excited sebetulnya siang ini karena ini sesuatu yang berbeda. Selama ini kita, selama ini sebetulnya baru sebentar sih, Seni Untuk Indonesia baru berdiri. Pasal ini udah lama ya, Tay. Pasal ini udah lama. Kan memang waktu berubah ya setelah pasca pandemi. Nah, jadi kita sebetulnya menginisiasi platform online ini, Seni Untuk Indonesia, di Instagram ya, at seni.untuk.indonesia, ini sebagai platform edukasi seni dan budaya. Tapi dari awal, saya selaku pendidik seni, sudah merasa bahwa memang untuk memajukan seni budaya, semua orang harus mengetahui mengenai berbagai unsur di dalam seni sendiri, gitu. Bukan hanya seni rupa atau seni musik, seni tari, seni pertunjukan, tetapi juga desain, arsitektur, dan semua yang ada di dalamnya. Nah, ini spirit kolaborasi ini yang ingin kita sampaikan melalui Seni Untuk Indonesia, dan senang sekali siang ini kita sangat beruntung karena memang kedua pembicara ini mewakili dua spektrum yang berbeda. Jadi, ada Mas Mario. Mas Mario sekarang di Singapura, betul? Iya, benar, Mbak. Nah, kalau dan Mbak Kezia di Surabaya. Kemute. Masih ke mute. Ah, bentar. Aku eh. Nah, ya. Silahkan, Mbak Kezia. Tadi masih ke mute, kayaknya. Sudah? Berapa bulan ini di Jakarta? Oh, oke. Siap-siap. Oh, sudah beberapa bulan ini di Jakarta. Tapi, base-nya sebetulnya di Surabaya tadinya ya, Mbak, ya? Enggak sih, karena kita punya ofis di Jakarta dan di Surabaya. Dan kemarin itu PSBB tiga bulan full di Surabaya karena nggak ada pesawat, nggak boleh pulang. Jadi, akhirnya setelah ada flight lagi, langsung di Jakarta lagi, gitu. Oke. Siap. Nah, aku boleh tanya nggak sebetulnya panggilannya Kezia atau Karin ya? Karena waktu dibilang Karin, aku ininya taunya Kezia. Jadi, maksudnya diinfo aja deh, nggak pasang manggil dari tadi. Kedua-duanya boleh, sama aja. Oh, sama aja? Oke. Oke, oke. Siap. Nah, mungkin aku mau share satu slide aja dari teman-teman dari Indonesia Contemporary Art and Design. Sebentar. Oke. Ini sebetulnya, oke. Ini satu konsep baru. Jadi, mungkin memang Indonesia Contemporary Art and Design sebetulnya harusnya ada di 2020, tetapi karena memang tergeser, seperti banyak sekali kegiatan-kegiatan offline, akhirnya akan ada di Juni 2021, dan akan muncul dengan new konsep. Nah, ini mungkin bisa check out website-nya, dan kita senang sekali sebenarnya berpartner, karena memang spiritnya sama, dan mudah-mudahan nanti dilancarkan ya, iCAD, tim iCAD di sini ada Mbak Nina dan teman-teman. Semoga 2021 bisa memunculkan sesuatu yang refreshing dan baru, dan menjadi chapter baru ya, sesudah apa yang memang kita alami sekarang, gitu. Mudah-mudahan menjadi sebuah halaman baru buat desain dan seni di Indonesia. Oke, untuk next-nya, aku persilahkan mungkin boleh dari Putri, Oke, dari Michelle ya. Ya, boleh dari Michelle. Iya, siang nih teman-teman, thank you banget, udah join. Sedikit background aja, who we are, Astraland Indonesia. Saya Putri dari Astraland Indonesia. Astraland is, we are a developer company, we are a property development company, joint venture actually, kita antara Astraland Property dan Hong Kong Land. Produk-produk kita sebenarnya adalah residential, jadi kita membangun rumah, kita develop produk kita dengan care ya. We put very high value on design, kolaborasi bersama kolaboratus kita, contohnya Mario sama Karin nih, gitu kan, they're both involved in our projects as well. Selain itu, di Jakarta kita ada Nana Mayang, kita ada Arumaya di Tadis Suma Petang, di Jakarta Selatan, kita juga ada Asia di Jakarta Timur. Aside from that, saya dan teman-teman design team di Astraland Indonesia, saya lihat tadi ada beberapa nama, ada Pak Nur, ada Pak Allen, ada Trisha Liat juga di Sidiq, sama beberapa teman-teman lain, kayak kita tuh sebelum pandemi ini ya, kita tuh suka ngumpul bareng nih, sebulan sekali. This is part of our education program, dari kita untuk kita lah sebetulnya. Jadi, nama program kita tuh adalah Arki Talks, gitu. I remember waktu kita baru kick off acaranya itu, Mario sama Karin datang, gitu kan. Dan biasanya kita ngumpul setiap Jumat sore, pada akhir bulan, sama teman-teman, terus kita panggil pembicara. Pembicaranya bisa our collaborators, bisa our designers, bisa juga kita belajar tentang specific material, apakah itu batu, apakah itu hati, anything, gitu kan. It's been fun, tapi kemudian setelah pandemi, kita bawa itu ke platform webinar, kayak kamu, bukan platform faithful. Jadi, waktu Tita dengan digital platform barunya ini, Seni Indonesia Approach, ngobrol, kita bikin sesuatu, this is something fun, gitu kan. Biasanya, it's just like a, apa ya, ngobrol doang, tapi ini kan kita kenalan, sama kolaboratosnya, terus kita ada sesi lucu-lucu, yang buat kita lucu kan, berarti kan gambar-gambar, ya. Jadi, ada sesi itunya, yang menurut aku itu, fun banget, gitu. Waktu aku ngobrol sama Maria, Maria juga, oh, it's good, gitu. Karin aja langsung senyum, gitu. Jadi, maksud aku, it's nice, kita. Looking forward, untuk bikin ini, bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Itu aja sih, berkenalan dari saya. Siap. Oke. Siap. Nah, ini, aku mau welcome, semua peserta yang sudah masuk, dan aku mau informasikan juga kepada kedua pembicara kita siang hari ini, bahwa memang banyak mahasiswa, tapi banyak juga siswa-siswi SMA dan SMK, jadi, ini memang sebetulnya sebuah kesempatan yang mungkin tidak bisa terjadi, ya, sebelumnya, gitu. Jadi, akan, maksudnya, seru banget untuk melihat juga respon mereka terhadap bertemu dengan teman-teman yang memang sudah profesional di bidangnya, gitu, dan melihat sebetulnya jadi arsitek itu seperti apa, sih? Atau jadi desainer-retairer itu seperti apa, sih, gitu. Jadi, ini as simple as something yang memang kalau misalkan kita nggak kenal, maka nggak sayang, gitu. Jadi, untuk melestarikan semua, aku sering banget mengucapkan kalimat itu minggu ini, jadi. Tapi memang aku yakin itu, sih, gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, aku memang dibesarkan di keluarga seniman yang memang almarhum Bapak adalah fotografer seni, adikku juga pemusik, jadi, memang karena dari kecil sudah dipupuk rasa kecintaannya terhadap seni, makanya bisa menjadi seperti ini, gitu. Dan aku yakin kalau misalkan memang banyak teman-teman di luar sana yang memang masih dalam usia-usia yang masih menentukan mau jadi apa atau gimana, bertemu dengan Mas Mario dan Mbak Keija hari ini, juga Mbak Putri, gitu, pasti akan membuka wawasan yang luas sekali, gitu. Jadi, terima kasih karena sudah hadir hari ini dan bisa, dan mudah-mudahan inspirasinya bisa terbawa, ya, oleh, terbawa dengan teman-teman di sini. Oke, untuk selanjutnya, aku mengundang Mas Mario Ranu dari PNT Consultant. Nah, ini mungkin boleh dari Mas Mario sendiri yang akan share, ya, gitu. Ini menarik sekali karena gue kemarin ada pertanyaan karena di poster kita ada tulisan Singapura, lalu ada pertanyaan dari salah satu calon peserta, gitu, yang kayak, ini Pak Bahasa Inggris, ya, Mbak? Oh, enggak, enggak. Kalau di Sunintung Indonesia harus pakai Bahasa Indonesia. Namanya juga Sunintung Indonesia. Nah, jadi, apa, memang kalau misalkan ini boleh di-share mungkin, ya. Kita coba. Oke. Silahkan. Saya mulai, ya, Mbak Tita, ya. Iya. Oke, selamat siang semua, ya, teman-teman. Di sini saya Mario. Mungkin ingin sharing different perspective mengenai seni, gitu, ya. Dalam hal ini saya seorang desainer. arsitek dan sebentar, dari arsitek ini, nah, ketika diajak jauhin sama Mbak Tita, jadi kebayang juga, nih, dulu pas kita kuliah pun kita juga ada yang namanya seni rupa, ada seni patung, gitu, kan, ya. Dan sebenarnya ini sama-sama, enggak jauh, nih, ranahnya, gitu. Nah, cuman bedanya mungkin sebagai seorang arsitek, nih, sekarang menjadi sebuah profesi. jadi seni itu sebenarnya enggak harus yang namanya, oh, ya, pure art, gitu, ya, atau misalnya hanya interior atau hanya arsitek, tapi sebenarnya jalurnya banyak, gitu. Nah, di sini, nih, di, apa namanya, start slide, ini aku coba bikin iseng, gitu, ya, ilusi optikal dalam ruang. nah, bagaimana sebenarnya garis-garis yang kita buat, yang saya buat sebagai seorang arsitek, sebagai seorang master planner, itu memang nyata dan kita plan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam desain yang kita implement ke bangunan-bangunan kita. Nah, sedikit mengenai saya, saya, nama saya Alexander Mario Ranu, desainer di PNT Architects, background saya dulu di Universitas Indonesia, dan juga di National University of Singapura. Oke, nah, sekarang mengenai PNT, nih, apa nih PNT, gitu, ya, saya coba share slide, short video mengenai PNT consultant. Oke, Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Dan 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 dressing green ini. Nah, kalau di sini, jadi di sini banyak elemen ada, nanti kita bedah lagi, misalnya ada jalannya, ada experience untuk pedestrian, untuk vehiculars, di mana itu kita terapkan di dalam key planning principles kita. Bagaimana, kalau di sini mungkin sepintas ya, pertama bagaimana kita maximize value dari si lake-nya ini, si waterfront perimeter. Kemudian bagaimana kita meng-appreciate internal aset kita yang mungkin kita punya core, kita punya facilities di dalam future development tersebut. Dan kita juga perhatikan ada sun angle-nya, kemudian vehicular access-nya, bagaimana pengalaman dari si pedestrian untuk berjalan di dalam lingkungan Asia yang nyaman ini. Dan kita juga perhatikan bagaimana supaya mereka bisa punya radius berjalan yang nyaman. kemudian kita juga punya hirarki dari si gateway itu sendiri. Nah, semuanya mulai dari setitik air dalam konsep kita, di mana dari setitik air ini kita punya resonansi yang akhirnya menyebar ke satu kawasan Asia. Nah, di mana di sini kita mau menciptakan experience sebenarnya, di mana experience ini munculnya dari mana nih? Kalau kita lihat kan di sini ada ada zone yang berbeda nih masing-masing ya, di mana semua ini punya karakter garis yang berbeda gitu. Dari garis yang lurus, jadi garis yang rektalinier, jadi garis yang curvy, kemudian jadi garis yang curvy tapi lebih fluid lagi. Nah, dalam konsep kita nih, kita juga punya yang namanya continuous animated architecture. Jadi, mungkin sebenarnya bukan fasad yang bergerak ya, tapi ini balik lagi nih sebenarnya illusion, optical illusion, bagaimana ketika kita, when we are driving or when we are walking, seakan-akan fasad dari si bangunan itu sebenarnya bergerak. Karena ketika kita berjalan sebenarnya mata kita akan melihat angle yang berbeda dari sebuah fasad treatment. Nah, ini yang kita sebenarnya coba bawa, sehingga apa? Sehingga ketika orang memasuki kawasan ini, yang dirasakan itu bukan monoton, semuanya sama, tapi sebenarnya kok ini something yang kayaknya bergerak, something yang kayaknya fluid, sama-sama saja dengan nature. Nah, kita juga introduce konsep lantern by the lake, ini ke dalam development. Di mana sebenarnya lantern ini nih, kalau kita perhatikan biasanya di air, di lake, walaupun lanternnya sendiri tidak bergerak, tapi kan airnya bergerak. Jadi, seakan-akan itu terus bergerak, animated. Nah, dari semua itu, kita selalu bermula dari sebuah game awal, di mana kita punya roundabout. Di sini kita akan desain untuk merefleksikan identitinya Asia. Kemudian dari situ kita mulai lihat main road-nya, bagaimana kita mendesain pedestrian-friendly, kemudian kita mendesain untuk vehicular, dan bagaimana kita mendesain untuk si gate-nya itu sendiri. Karena gate ini sebenarnya identiti pertama yang orang lihat, penghuni lihatnya ketika mereka memasuki kawasan Asia. Nah, pedestrian ini kita juga biasanya mendesain supaya tidak boring. Jadi, kalau kita lihat nih di reference images-nya, itu sebenarnya yang images pertama paling kiri atas itu sebenarnya hanya sebuah fencing. Tapi fencing-nya nggak cuma lurus gitu. Fencing-nya membentuk sebuah volume, membentuk sebuah space akhirnya ketika itu digabungkan dengan elemen-elemen yang lain. Jadi, ada seri furniture yang membentuk sebuah space, ada sebuah fencing yang membentuk sebuah space, ada space, ada trees, ada yang lain-lain. Dan semuanya itu menjadi satu kesatuan. Nah, tadi yang garis yang saya ceritakan bagaimana garisnya itu pertama kita mau mulai dari something yang very fluid. Very fluid, still with therasing concept. Kemudian kita mulai masuk ke garis yang di tengah-tengah nih ya. Jadi, fluid tapi nggak sampai seru fluid yang pertama. Dari sini mulai regression-nya masuk ke yang lebih rectal linear dan kemudian ending-nya lebih linear. Jadi, sama seperti sebenarnya tadi tetesan air. Di tengah-tengah kan awalnya pasti sangat gemericik, sangat fluid ya, sangat kerfi. Tapi begitu sudah menjauh dari titik tetes itu kan akhirnya garisnya menjadi lurus, leg-nya menjadi lebih tenang. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, dari semua pemikiran itu akhirnya kita lahirlah gagasan Asia, Asia Master Plan. Nah, ini artist impression for reference. Nah, dari tadi kan kawasan Master Plan itu sekarang kita mulai masuk ke plotnya, salah satu plotnya yang namanya Toba Lake Villa. Nah, di Toba Lake Villa ini kalau dari Asia mereka bilang bahwa ini super luxury lake villa development. Nah, kenapa nih dinamakan seperti itu? Karena memang lokasinya langsung berhadapan sama lake. Dan lake-nya ini benar-benar didesain dengan baik. Dan ini... Dan di sini ya kalau kita lihat sebenarnya proporsi green yang diberikan oleh Astraland itu sangat-sangat berlimpah. Jadi dari masuk yang ada nomor 1, 2, 3, 4 itu sebenarnya rival experience dari penghuni. Kalau masuk, mereka nggak lihat rumah. Yang mereka lihat apa? We have plenty of greens, we have plenty of water. Bahkan feelingnya orang lihat kok lake-nya langsung di depan nih. Begitu kita masuk, langsung ada water, langsung ada lake. Nah, jadi sebenarnya space-nya space-nya banget. Yang kita appreciate dari Astraland, dengan lahan yang se-prime ini, tapi nggak semuanya digunakan untuk dijual, untuk di-applots gitu. Tapi sebenarnya banyak area-area umum yang sebenarnya dimanfaatkan untuk landscape, untuk facilities. Dan itu tuh sebenarnya sangat-sangat, apa namanya, sangat-sangat, penghuni di sini sangat beruntung menurut saya. Kalau bisa dapat unit di Tobalek Vila. Nah, ini overall desainnya dari Tobalek Vila. Kita punya beberapa tipe di sini. Show house-nya pun juga sudah jadi, under construction untuk areal-areal yang lainnya. Nah, mungkin saya cerita dikit nih, gimana caranya, gimana kok kita bisa lahir sampai ke Tobalek Vila di vlogon yang tadi semua sudah ada visualisasinya ya, artist impression-nya. Nah, kita selalu bermula dari master plan. Kita punya konsep apa? Kita punya konsep, tadi kan lantern by the lake. Nah, lantern by the lake ini juga kita introduce nih, ke setiap unit-unit kecil yang kita punya, ke setiap vila yang kita punya. Nah, contohnya di tipe vila T500 ini, kebalik vila, kita punya di entrance-nya, yang ada foie-nya, kita punya lantern yang nyala putih itu di sebelah kiri atas. Dan di setiap vila unit yang kita punya, kita selalu punya lantern. Jadi, ceritanya nih kita bawa sampai ke setiap cluster yang ada. Nah, kemudian tadi yang layers, tadi kan saya bilang ada layers of natural elements. Nah, layers itu juga kita apply ke dalam bangunan. Nah, jadi dalam material fasagenya, kita punya layers of stones. Kemudian dalam layer dari spatial design, kita punya space yang sebenarnya blurring the boundary between interior dan exterior. Nah, nanti dari sini mungkin Mbak Keisha bisa ngobrol lebih jauh mengenai interiornya nih. Tapi, yang kita pinjem nih sebenarnya mungkin dalam hal ini kita pinjem nih ruangan interiornya, kita gabungkan dengan exteriornya, supaya spacenya jadi menyatu, menjadi lebih luas. Kemudian bagaimana kita juga mendesain vista. Vista dari si bangunan, bagaimana pengguni sebenarnya bisa experience different vistas ketika mereka memasuk ke dalam bangunan villa mereka. Nah, kemudian yang terakhir layers of facade elements. Nah, dari sini kita lihat nih dari desain setelah desain, sebenarnya desain ini jadi desain form sama desain plan ini sesuatu yang bisa dibolak-balik gitu. Jadi, nggak ada awal dan nggak ada akhirnya ya siapa yang duluan. Nah, kita selalu simultan dan dari situ kita acknowledge nih, mana elemen-elemen yang sebenarnya potensial untuk kita explore. Dalam hal ini kita punya layers of walls ya, feature walls yang kita dari sini identify. Oke, walls ini masing-masing apa untuk memberikan pengalaman seperti apa. Jadi, dari DNA-nya kemudian kita lihat, oh ini kita punya banyak blank walls dan bagaimana ini bisa meng-create focal points, vista, dan bagaimana ini bisa extend, tadi yang saya bilang, space antara interior dan exterior, blurring boundary, dan dari situ kita punya form-nya nih setelah itu. Nah, dari situ ini show house kita. T500, kita punya show house unit dengan pavilion di belakangnya. Nah, ini tampak dari depannya, kita punya tiga lantai. Kemudian ini belakangnya, tampak belakang dengan kolam renang, dan itu yang difoto di bagian bawah adalah living dining-nya. Di atas, lantai dua, itu kamar master yang punya langsung direct view ke lake. Ini gleams of view pas malam. Kita punya entertainment room, kita punya dining room yang punya view langsung ke lake. Nah, ini lake-nya aja belum jadi nih padahal, tapi udah indahnya segini. Bayangkan kalau nanti lake-nya sudah jadi, tumbuhannya semuanya sudah mature. Ini living, jadi living dining-nya itu sebenarnya white front page living dining, dan langsung melihat ke kolam renang dan ke lake-nya itu sendiri. Oke, ini living dining pas lagi di sunset. Nah, di sini nih kalau di belakang, kalau kita lihat kan kita punya slasher ya, kayak corridors gitu, yang ada screen, vertical screen-nya. Vertical screen-nya pun juga sebenarnya kita angle, supaya orang bisa langsung melihat ke lake, tapi orang dari luar tidak bisa melihat ke dalam. Nah, jadi sebenarnya ini sama, kita memainkan optical illusion juga di dalam setiap elemen design yang kita punya. Oke, nah ini pavilion ya, pavilion persis di depannya lake. Kita bisa ada small living area, kemudian di luarnya kita punya outdoor decking, bisa buat barbecue atau bisa buat family events. Oke, nah kalau dari saya itu Mbak Tita sharing-nya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Mario. Ini, ya, ini sebetulnya aku juga mau, kemarin kan kita sempat ngobrol ya, sempat ngobrol sebentar gitu. Dan aku bilang dengan Mas Mario gitu, bahwa memang ini menarik sekali, kita jadi bisa tahu bahwa memang yang dimaksudkan dengan ilusi optik itu sebetulnya tidak hanya terjadi di dalam ruang gitu, maksudnya kan memang judulnya ilusi optik di dalam ruang gitu, tapi bahwa sebetulnya memang ada pengarahan yang memang dirancang ya gitu, untuk bisa kita pun masuk ke dalam sebuah tatanan properti yang luas seperti itu pun juga kita bisa merasakan flow yang mungkin memang menyenangkan dan juga sangat open dan welcoming gitu. Dan itu kan sebetulnya dirancang ya gitu. Jadi mungkin ini menarik karena ini adalah beberapa hal yang mungkin sebetulnya basic gitu ya, buat teman-teman yang memang berkreasi atau memang beraktifitas di bidang seni, arsitektur maupun desain. Tetapi mungkin untuk teman-teman yang tidak berkecimpung di bidang itu mungkin tidak mengira bahwa ini termasuk dalam salah satu hal fondasi pembelajaran gitu, bahwa kita sebetulnya mempelajari ini dulu dengan Nirmana ya gitu. Kalau misalnya di sini teman-teman bisa membantu menjelaskan Nirmana boleh, karena aku juga dari kemarin mencoba menjelaskan Nirmana itu apa. Dia kan sebetulnya, Nirmana itu kan kalau yang dulu dijelaskan pada saat aku kuliah dulu gitu di TBS Mirupa adalah memang tatanan, memang konsep ruang ya gitu, pemahaman ruang, tapi ada yang dua dimensi, ada yang tiga dimensi gitu. Nah, tapi saya rasa gitu, itu menjadi fondasi dan memang flow itu menjadi penting. Mungkin Mas Mario bisa cerita sedikit gitu, bahwa kita pengen dengar juga gitu, ini yang selama ini sudah dilakukan, ini kan pemikiran-pemikiran yang memang menyatukan berbagai elemen gitu. Tadi juga sempat menyebutkan proyek-proyek bersama Astral Indonesia, dan ini mungkin Mbak Putri boleh jump in ya gitu, kita mau diskusi sedikit aja gitu, apakah memang pada saat penyatuan berbagai elemen itu, si penataan ruang yang besar itu, maksudnya di luar itu tuh menjadi faktor yang penting juga gitu. Bukan hanya, tadi kan ada berbagai elemen nih, ada elemen nature-nya, ada elemen mungkin apa, dan di dalam elemen nature ada berbagai elemen sendiri gitu, ada air dan mungkin tanah dan sebagainya gitu, tapi itu mungkin boleh di, aku pengen dengar sih diskusinya gitu, pasti teman-teman juga pengen dengar sih gitu, maksudnya, gimana sih pada saat menyatukannya gitu, ini kan antara client dan arsitek, ini supaya kita bisa tahu juga teman-teman, mungkin yang ingin menjadi arsitek, seperti itu mungkin. Kalau dari kita ya, biasanya memang kita nggak selalu kita bisa berkreasi bebas, karena ada guideline-guideline dari sisi permit dan regulasi yang sudah kasih, kayak kita, apa sih, batasan ya, tapi kalau dari kami sih, pasti itu yang, itu salah satu challenge yang memang mesti kita accept gitu kan, dan di situ adalah ruang bermainnya kita dengan kolaborator kita gitu. Kalau tadi Mario kan ngangkat, apa namanya, example-nya itu dari Asia ya, jadi contoh kalau barengan sama Mario di Asia, biasanya kita brainstorm-nya itu, kick off tuh selalu dengan image reference ya, Mario ya, always, always, always gitu. Jadi, kita ngimpi dulu nih, barengan mimpinya gitu. Dari mimpi bersama itu, kita pasti akan ketemu nih, kita tuh mau develop produk yang seperti apa, gitu. Inspired by the lake, nah dari situ, mimpinya Mario tuh, Mario sampaikan ke kita sih biasanya, kalau kita sebagai client-nya kita, kita brainstorm sih biasanya. mana mimpi yang bisa grounded dalam artian bisa kita jalanin, mana mimpi yang mungkin untuk next project gitu, yang mungkin belum bisa di, belum bisa dijalanin setelah itu. Biasanya mulai dari situ, Tita. Terus dari mimpi itu, terus biasanya Mario nanti cerita gitu. Jalan ceritanya tuh kayak apa, jadi aku ngebayangnya tuh kayak, kalau di kepala aku ya, Mario ya, kalau misalnya lu kasih lihat gue image board lu tuh, kayak gue kayak liat movie gitu kan. Jadi, we put ourselves, kita taruh, kita, apa namanya, ourselves there, dan kita experience space-nya itu barengan. Ya tadi kan Mario cerita, ini adalah gate-nya, kita masuk dari sini, ini yang kita lihat. Itu kan kalau, ya, designers, we use our imagination a lot, right? Jadi, itu tuh kayak ada movie sih muter di kepala gue gitu biasanya. Kayak, oh ya, oke ini yang gue experience, abis itu gue masuk, ini gate-nya, kanan-kiri gate-nya gue lihat itu ada, apa namanya, ada water feature, terus kemudian masuk banyak ijo, abis itu vista gue jauh, gue ngeliat lake, oh oke, itu jualan kita, atau itu produk yang kita mau. Itu semuanya udah diatur, Pak, gitu, sama dibantu oleh kolaboratis kita, dia, apa ya, kasih lihat mimpinya, gitu. Karena proyek kita kan panjang nih, ya kan, yang hari ini ngimpi, besok udah jadi, gitu. Ya kan? Nggak wangsit dulu ya, terus tiba-tiba jadi. Iya, betul. Dan sebagai designer, kalau di posisi Mario, dia mesti bisa jual mimpinya di atas kita. Proses sih sebetulnya ya, gitu. Maksudnya ini, ini mungkin memang, apa, mungkin boleh silakan ya, Mas Mario, kalau misalnya mau menambahkan, gitu. Tapi yang aku rasa, gitu, banyak-banyak orang yang mungkin belum, tidak berkecimpung di bidang kita, gitu ya. Maksudnya, yang memang mungkin sedang dalam ketertarikan ke situ, kan kalau misalnya profesi lain, tahu ya, gitu, jenjangnya seperti apa, prosesnya seperti apa, gitu. Tapi bahwa si creative thinking, dan design thinking, dan semuanya yang ter, apa namanya, tercurahkan dalam proses ini, itu sebetulnya, it takes time, and it takes collaboration, misalnya it takes the dreaming, ya. Maksudnya kita bermimpi, gitu ya. Maksudnya kita membayangkan sesuatu yang belum ada, lalu bagaimana kita merealisasikannya, gitu. Mungkin begitu ya, Mas Mario? Iya, benar, Mbak Tita. Memang skalanya, kali ya, skalanya sama mungkin kesabarannya, gitu. Nah, makanya sebenarnya dalam hal ini, yang tadi saya bilang, klien tuh sangat penting. Karena dalam hal ini, kalau misalnya artis commission to do some projects, kan ada dua sisi, kan? Artis sama ada orang yang sebenarnya menunjuk si artis, nih, untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bisa dream big, gitu ya. Tapi, bisa kalau kita barang-barang, gitu, untuk mewujudkan tersebut, gitu. Tadi saya bilang, kita tuh beruntung sebenarnya bisa kerja sama astral, yang kenapa? Memang betul yang namanya sebuah desain itu, pasti punya, tidak bisa semua dream kita akan diwujudkan. Tapi, yang paling penting sebenarnya, spirit awalnya, bahwa kita itu appreciate design, dan dengan, dengan whatever, apa namanya, limitation, misalnya kita punya, kita punya budget, namanya real, kalau real kan kita pasti punya budget, kita punya timeline, gitu kan. Nah, itu kita bisa bukitkan barang-barang, gitu. Nah, tapi bayangan, kalau kita punya klien, yang sebenarnya secara design thinking, udah nggak bisa nge-click, nih. Nah, itu mau kita paksakan, kan juga akhirnya akan susah, gitu. Terus, kalau mengenai yang tadi, ini kan ada dua, kalau dari saya kan ada dua, nih, satu master plan. Plan itu kita, kita mungkin bisa membayangin, kira-kira nih, 10 tahun lagi terbangun, seperti apa nih, kawasannya setelah jadi, gitu kan. Apa yang pengen kita lihat, dari setiap titik yang kita vision, gitu kan. Dan kemudian ada juga yang sebenarnya, nah, itu kita ngomongin 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ada juga tadi kan, Tobalek Vila. Tobalek Vila, begitu desain kita jadi, mungkin dalam waktu satu tahun, kita sudah bisa lihat nih, show house-nya seperti apa, padangannya seperti apa, bagaimana link-nya tadi sudah mulai terbentuk, gitu kan. Nah, jadi, mungkin itunya kali ya, kesabaran nih, kalau sebagai master planner, nah, arsitek mungkin, menurut saya, masih oke ya, sebenarnya dalam 1-5 tahun, kalau misalnya proyek kecil, 1 tahun selesai, kalau proyek besar, mungkin itu beruntuk 5 tahun. Nanti kalau kepotong, misalnya ada, economic crisis, misalnya, COVID-19, itu pasti, hindering the process ya. Nah, pasti akan lebih lama, gitu. Nah, kalau mungkin dari Mbak Keisyah, nanti juga bisa sharing, kalau di interior kan, harusnya lebih cepat ya, secara proses kan, dibanding lo. Tergantung, tergantung jenis proyeknya. Kalau yang, kalau yang sudah kayak resort gitu, ya tetap lama sih. Tetap lama ya. Tetap lama. Jadi kan, kita biasanya masuk, sama, arsitek pasti masuk duluan, terus menyusulkan interior. Nah, biasanya kan, interior masuk setelah, agak barasi dektur, agak lumayan fix lah ya, gitu. Itu aja, biasanya kalau proyek besar, kita proses desain bisa 1 tahun. Belum lagi nanti, mereka masih, kalau proyek besar, saya rasa Mario juga tau lah, QS, tender, ini itu, penyesuaian, belum nanti cek lagi sama struktur, oke, enggak, MAP, dan yang lain-lain. nah, kalau, resortsnya, lumayan, IN, ya bisa akhir, 3 tahunan, 4 tahun, bisa gitu. Lama juga jadi ya. As we know, as we all know, Akurva Kaminski itu 10 tahun, bikinnya. Belum termasuk, ya. Jadi, ya, kita enggak, belum pernah punya proyek yang selama itu juga sih, kita pedo, supaya tidak ada proyek yang selama itu. Tapi memang ada proyek yang lumayan lebih singkat, jadi misalnya, kalau, kita kan kadang-kadang, jadi gini, di, di antara proyek-proyek normal kita, urges kita doing residential, kita doing offices, kita doing, yang baru, sports card showrooms, terus kita doing, apa, hospitality, hotel dan resorts gitu ya. Kita juga, in deep wind itu, kita tuh suka iseng, bukan iseng sih, sebenarnya hobi saya, ngerjain installation, kayak yang nanti mau kita present gitu. Itu kan small scale, kalau, kalau installation, preparation-nya, paling sebulan gitu lah, sampai jadi gitu. Terus kemarin, yang collaboration kita sama, di Petong, itu juga preparation-nya, sebulan gitu. jadi, depends, depends on jenis project-nya. Residential, paling cepat, 6 bulan. Kalau di kita, kita, kalau di rush up, kira-kira 3 bulan, 4 bulan sih, ya bisa, cuma maksudnya, kita nggak terlalu, kita selalu sarankan, kalau bisa, sekitar 6 bulanan, karena, then we can get a better result gitu loh. Jadi, range-nya tergantung sama, jenis project-nya. Kalau, jenis project-nya besar, ya pasti lama. Sama. Oke, ini sih, sebetulnya, mungkin kita, sekarang, sudah, di, di, apa, dimukakan jalan, dari Mas Mario, ke Mbak Keisia, jadi mungkin, boleh, cerita, ini, smooth banget nih, Mas Mario, mungkin nanti jadi co-host, kapan-kapan, boleh. Jadi, Mbak Keisia, mungkin boleh cerita sedikit, gitu, tentang Keisia Karin Studio, gitu, kalau misalnya, mau share sekalian, juga boleh, tapi kalau misalnya, mau cerita dulu, juga terserah, oke. Keisia Karin Studio, kita udah, 13 tahun, kira-kira. Terus, ya project, kayak yang saya bilang tadi, saya ceritain, ini saya, bahasanya, kasul aja ya, nggak perlu bahasa resmi kan ya. Kita kerjain, residencials, terus kemudian, ada commercial projects, ada hospital itu juga. Terdampak COVID nggak? Terdampak COVID juga, sama semua orang, terdampak COVID, kita juga sempat, work from home, yang kantor Jakarta kita, tapi kantor Surabaya, jalan terus, gitu. Terus, kemudian, sekarang sih, udah balik sibuk lagi ya, udah balik ke, hampir ke normal sih, sebenarnya kita. Kebetulan, saya nggak siapin portfolio, buat di-share, karena, ya kita nggak siapin sih, kita pikir, kita nggak akan ngomongin tentang, Kezia Karin, terus terang. Jadi, kalau yang pengen tahu, mungkin bisa ke, paling gampang nih ya, paling gampang, ke Instagram kita, keziakarin.studio, atau ke website kita, www.keziakarin.com, gitu. Jadi, kalau mau konteks, let's say mau konteks, mau kontak kita, bisa ke email aja, paling enak, info.keziakarin.com, gitu. Mungkin perkenalannya itu aja sih, Matita. Puiz and share ya, sebentar. Jadi, hari ini saya mungkin, pembahasannya lebih, lebih, apa ya, lebih simple, dan lebih, kecerita, gitu ya, karena kalau dari, saya udah bayangin sebenarnya, kalau dari, Mario bakalan bahas, lebih ke arsitektur, nah kalau saya mungkin, bakalan lebih cerita, ke hal-hal yang lebih applicable, terus langsung ada fotonya, gitu ya, terus, nggak terlalu dari sisi, spesifik sisi, desain interior yang, teoritis, gitu. Kenapa? Karena, saya dengar dari, Mbak Tita, ada banyak juga, partisipannya, yang, memang dari, SMA, gitu ya, atau dari, bukan, bukan, yang berkuliah di bidang desain, dan bukan yang, praktisi, bisa juga, jadi, kayaknya kalau saya bahas, misalnya dari Mario, udah bahas yang, sedikit lebih ke arah teori, lebih, lebih berat, gitu lah ya, kayaknya saya mau, imbangin sama yang lebih ringan, yang lebih, mungkin lebih, lebih, apa ya, lebih casual, gitu. Oke, so, yang mau saya share, sebenarnya juga sama, tentang ilusi, optical dalam ruang, yang, satu hal menurut saya, dalam ilusi optical dalam ruang, yang penting, itu adalah sequence. Bisa ke slide yang kedua, Mbak Tita. Sequence, ini apa sih? Sequence, ini sebenarnya adalah, urutan-urutan, bisa macam-macam, bisa mulai dari, events, bisa dari pergerakan, bisa scenes, bisa barang-barang, even bisa ruangan, space, yang satu, mengikuti yang lainnya. Ini tuh, kalau mau dibuat, bahasa yang mudah, sebenarnya gini, kayak kita nonton, film misalnya, film tuh dibuka dengan, adegan apa nih, adegannya misalnya, misalnya nih, kita film thriller misalnya, adegannya udah dibuka dengan, apa scene yang, oh ada orang tua yang udah, tiba-tiba mati gitu ya, di satu ruangan yang kosong, terus kemudian, cahayanya udah redup-redup gitu, terus kemudian, kameranya jalan, kekeliling ruangan, gak ada siapa-siapa. Jadi, scene itu sebenarnya adalah, bagaimana kita mau telling, sequence, sorry, sequence itu ada sebenarnya, bagaimana kita mau, mulai, urutan-urutan, cara kita menceritakan sesuatu, mengatur sesuatu. Ceritanya bisa macam-macam, kalau misalnya itu, movie, yang dijadikan sequence, adalah adegan-adegan gitu, kemudian, kalau misalnya itu, arsitektur, bisa, a builder space ya, kalau, seperti yang tadi, Mario share, itu bisa, apa namanya, lebih ke arah ke, area-area yang besar gitu ya, sedangkan, kalau di interior, itu, kita bisa, masuk sequence, ke hal-hal yang lebih kecil, misalnya, ke bagaimana pengaturan ruang, waktu kita melihat, waktu kita masuk ke, satu rumah misalnya, kita masuk ke foyernya dulu, dari foyer ini, kemudian, apa sih yang kita lihat, kalau kita lihat, misalnya, lukisan dulu, atau, kemudian ada ruangan penerimanya, terus kita baru, belok, misalnya, belok ke kanan, masuk, terus kemudian, ada ruang tamu, terus kemudian, terus lagi, jalan lagi lewat koridor, misalnya, naik tangga, atau lewat rem, gitu, jadi, sebenarnya, bagaimana kita mengatur, pengalaman, seseorang yang, apa ya, yang akan, masuk ke ruangan tersebut, akan kita apain orang ini, akan kita buat, dia melalui koridor panjang dulu, atau, akan kita buat, dia nggak bisa lihat, semuanya, hanya bisa lihat, sebagian-sebagian, atau, kita mau langsung buka semuanya, nih, jadi, kayak, begitu masuk, satu ruangan, langsung kelihatan semua, jadi, sequens, sebenarnya, pengaturan itunya, ideas untuk kita, membuat cerita juga, sebenarnya, oke, nextnya mbak Dita, jadi, yang kita mau share adalah, salah satu, installation, yang kita kerjakan, tahun kemarin, untuk, untuk, Tom Dixon, Tom Dixon ini adalah, brand, furniture, lighting, terus kemudian, dia juga punya, aksesoris lain, juga, tapi, yang di launching, kebetulan, adalah, lebih berat, ke lightingnya, jadi, waktu itu, kita berpikir, kalau mau launching, Tom Dixon, gimana caranya, ya, supaya, maksudnya, nggak, nggak launching, seperti, pada normalnya, kalau normalnya, kan, barang-barangnya, gitu aja, terus, kemudian, orang, ya, cuma datang, lihat, undangannya, datang, lihat, muter-muter, gitu kan, kita nggak kepengen seperti itu, kita kepengen mereka, experience, something yang berbeda, jadi, kita berpikir bahwa, waktu itu, idenya, sebenarnya adalah, kita mau, bikin orang itu, seperti, masuk ke dalam mimpi, lucid, lucid, itu sebenarnya, artinya adalah lucid day dream, jadi, kayak kita mimpi, siang hari, tapi, kayak nggak mimpi, jadi kayak real juga, jadi, kayak sedikit agak, ini sebenarnya real, atau nggak real, jadi, mimpi atau lagi nggak mimpi, karena terlalu, kalau mimpi kok terlalu, realistis, tapi kalau nggak mimpi, kok kayak gini juga, gitu, jadi, lebih ke arah, dream, terus kemudian, ke arah something yang, apa ya, lebih ke arah, membawa ke satu ruangan, yang kita feelingnya, itu floating, bukan jalan, gitu, karena, kita kan mau, present, tentang lighting nih, Tom Bixen tuh banyak, produk lightingnya, yang bagus-bagus, jadi, kita akan, mempresentasikan, si produk-produk ini, tapi dalam satu bentuk instalasi, oke, next. Pertama yang kita lakukan, ini juga tentang pengaturan sequence, itu adalah layered space, jadi, waktu kita masuk, kita tuh nggak langsung bisa lihat semuanya, karena yang saya mau, bagaimana kita tuh bisa, kita bisa, merepresent lights, bisa mempresentasikan, cahaya itu, bukan cuman, dari, cahaya, sumber cahayanya langsung, direct lights, tapi bisa, kita tuh sepertinya, masuk ke ruangan, ke space, yang kita dikelilingi oleh cahaya, jadi, yang kita lakukan pertama adalah, satu, kita doing layered space, sama yang diterangkan sama Mario tadi, jadi, waktu masuk, itu nggak langsung kita bisa lihat semuanya, jadi, ada, kita ada semacam penghalangnya gitu, jadi, kita bisa jalan masuk, waktu kita berjalan masuk, kita akan discover more, kita akan lihat, lebih banyak lagi, di area-area di belakangnya, jadi, waktu lihat pertama kali, ini jarak, antara area entrance dengan, ini ya, apa namanya, bagian yang paling depan, itu tidak terlalu jauh, tujuannya apa, tujuannya supaya, di bagian yang di belakang-belakangnya, itu nggak terlalu jelas, tapi, agak muncul-muncul dikit, jadi kayak teaser gitu, jadi, supaya orang, lebih tertarik untuk, eh, di belakang sana ada apa sih, gitu, nah, sebenarnya sequence tuh, kayak gitu, jadi, kita ngatur di belakangnya, ada apa lagi, di belakangnya adalah apa lagi, diikuti apa lagi, diikuti apa lagi, bisa juga dikasih di tengah-tengahnya, ada surprise, kalau sampai di tengah, tiba-tiba, ke atas, ada surprise-nya, itu juga yang kita lakukan di sini, next, metika, terus, ini yang saya mau, jadi kita benar-benar surrounded by light, terus, berasanya floating, kalau surrounded by light, itu berarti nggak boleh light-nya, cahayanya, itu cuma dari atas, jadi, yang kita lakukan adalah, kita punya sumber cahaya dari samping, dari atas, dan juga dari bawah, jadi, cahayanya itu banyak yang kita pendarkan, kalau kalian lihat, installation sini sebenarnya tuh, pakai barang yang sangat murah, ini adalah atap plastik, biasanya orang tahu atap gelobang plastik, gitu ya, jadi, polikarbonat gitu, ini murah banget, satu lembar, Rp180 ribu, kalau nggak salah, terus, kita arrange, kita bikinin, kita buatin, seperti, rail di bawahnya, yang membentuk, lapisan-lapisan gitu, terus kemudian, kita pasang, LED lights di bawahnya, lampu LED straight, terus kemudian, ini di arrange, jadi, layer-nya itu, bukan cuma layer saja, tapi juga bermain di ketinggian, jadi, dia bukan cuma layer, tapi ada tinggi-tinggi rendahnya, gitu, terus kemudian, next-nya, oke, 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 ya silahkan Mbak, oke, jadi, reflections of light, not direct source of light, jadi, bisa dilihat di sini, bahwa, ruangannya itu, hampir semua sisinya bercahaya, caranya gimana, caranya satu tadi, dari atas, dari bawah, dan juga dari samping, terus kemudian, kita juga pakai material-material, untuk dinding, dan untuk lantai yang reflektif, jadi, untuk dindingnya itu, kita sebenarnya pakai material, stainless steel, yang di hairline, gitu ya, jadi, kita nggak kepengen punya, direct, apa ya, reflection yang terlalu jelas, tapi kita kepengennya itu, terus, menyatu, gitu, terus kemudian, nggak terlalu kelihatan, source-nya dari mana, jadi, lampu yang dari sini, dipantulkan lagi, dipantulkan lagi, dipantulkan lagi, sehingga, bisa dilihat itu, di dinding juga, dia ada, pantulan cahayanya, tapi nggak terlalu jelas, nggak bentuk spot lampu, gitu ceritanya, terus kemudian, dari atas, juga lightingnya, juga nggak terlalu kelihatan, karena ada, si polikarbonatnya ini, sehingga, cahayanya itu, merambat dari, LED strip, turun ke, polikarbonatnya, dan juga yang dari bawah, LED strip, naik ke polikarbonatnya, jadi, yang kita lihat sebenarnya adalah, pendar, bukan langsung, light source-nya, gitu, next lagi, terus kemudian, ini ada, ini yang kita masuk, kita pengennya, sebenarnya, masuk ke ruangan itu, itu orang berasa floating, jadi kayak jalan, tapi juga kayak nggak jalan, jadi, benar-benar floating, makanya di lantainya, juga kita buat, pakai material yang reflektif, hitam reflektif, jadi supaya, memantungkan, apa yang ada di atasnya, dan di sekelilingnya, jadi semuanya, itu bisa kelihatan di fotonya, jadi, benar-benar ada pantulan-pantulannya, di sekeliling, lantainya itu, jadi kalau orang masuk, dia memang benar-benar masuk, ke satu tempat yang, seperti mimpi, kira-kira gitu, terus kemudian, waktu kita nengok ke atas, gitu, di tengah-tengah, itu adalah di fotonya sebelah kanan, itu kita akan lihat, apa ya, namanya, rangkaian dari, features, dan lightingnya, Tom Dixon ini, jadi satu, satu, bagian yang besar di atasnya, yang ada di tengah, gitu, kemudian, kita juga kepengen, orang-orang itu, bisa langsung pegang, gitu ya, lightingnya, ini dari bahan apa sih, sebenarnya, makanya, waktu kita gantung, kita gantungnya itu, nggak semuanya di atas, tinggi, nggak bisa dipegang, ini bahkan ada yang, jatuhnya itu, di sebelah kepala kita, atau even lebih rendah, dari kepala kita, kalau kita jalan, jadi sangat, sangat reachable, gitu, oke, kalau dari saya, kira-kira, itu Mbak Dita, ini adalah kontak kita, ini mungkin bisa di screenshot, oleh teman-teman, daripada, tadi kan sudah disebutkan, tapi ini lebih lengkap ya, Mbak Kezia ya, bisa kontaknya, ke info at keziakarin.com, IG-nya ada dua ya, keziakarin.studio, atau keziakarin, ini mungkin yang pribadi ya, Mbak Kezia ya? Iya, terus, kalau bisa, kalau pada nanya, banyak banget yang suka DM, tapi saya lihatnya, seminggu kemudian, saya DM, jadi, sama dong, saya skip, maafkan, ke email, kalau email, memang ada yang selalu ngecek ya, sedangkan, DM saya tuh, ya begitulah, suka, kenang-kenang, terlalu lama beberapa. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih banyak, Mbak Kezia, ini sebetulnya memang, kita membuat, kita merancang jalannya, kegiatan siang, sore hari ini, memang, flow-nya seperti ini, gitu, jadi, sesudah ini, kita akan masuk ke kegiatan, yang memang, terinspirasi dari, apa yang tadi sudah dijelaskan oleh, Mbak Kezia, dan ini, kita akan membuat, ilusi optikal, dalam ruang, yang memang, kita akan mengajak, teman-teman peserta, untuk menggambar, dan mungkin, boleh mulai dipersiapkan aja, alat-alatnya, ada kertas, dan, ada pensil, mungkin penghapus, penggaris, yang memang sudah siap, aku akan, share, ininya, aku akan, share, cara-caranya, step by step-nya, dan ini, memang, kita, sebetulnya, ini adalah, kali pertama ya, kita membuat, art talk, atau kegiatan, yang memang, ada kegiatan, ada, 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 aktivitasnya, gitu, dan ini, aktivitas desain, ini juga pertama kalinya, dan, mau mengucapkan terima kasih, sekali lagi, untuk, Mbak Putri, dan juga, asal Indonesia, yang memang, ini sih, sebetulnya, mudah-mudahan bisa jadi, ini ya, kesempatan belajar ya, buat banyak, teman-teman di sini, oke, boleh kita share ya, oke, nah, ini, boleh dibuat, oh, sudah, oke, siap, oke, ini, ilusi optical dalam ruang, nah, ini sebetulnya, gimana caranya, kita bisa, mulai ya, gitu, untuk merancang desain, sebentar, oke, boleh, next, nah, ini referensinya, seperti yang tadi, sudah dijelaskan oleh, Mbak Kezia, sebetulnya, memang, kita, akan mengajak, teman-teman peserta, untuk, jadi, bukan teman-teman peserta, aja ya, teman-teman panelis, juga silahkan, kalau mau menggambar, siapa tahu, udah lama gak menggambar, padahal menggambar terus, nah, jadi, ini, kita, kita ingin mengajak, teman-teman peserta, untuk mengambil, meminjam, unsur garis lengkung, dan lingkaran dari referensi, yaitu, referensinya ada di sini, ini, mungkin boleh, teman-teman, kalau misalkan mau screenshot, kalau misalkan takut, terlewat, gitu ya, silahkan, kertasnya sudah disiapkan, juga dengan pensil, dan penghapus, dan penggaris, ini salah satu contohnya, referensinya, dan ini, sebetulnya, bisa dilihat, memang, kenapa kita mengambil, ini ada, mungkin terlihat ada, ada garis, pink ya, gitu ya, spidol yang memang, terlihat, nah ini, kita mengambil unsur lengkungnya, gitu ya, yang kalau misalkan, teman-teman bisa melihat, lebih detail, dia terlihat jelas, di tengah-tengah, gambar, lalu ada lingkaran, yang memang, di bagian bawahnya, yang memang terlihat jelas, nah ini yang mungkin, bisa menjadi focal point, gitu, oke, ini kalau sudah di screenshot, kita bisa, boleh silahkan, teman-teman, boleh di screenshot dulu, mungkin, atau bisa, melihat juga, tapi lebih baik sih di screenshot, ya, oke, silahkan, next, boleh, oke, nah ini, kertasnya mungkin, kalau teman-teman sudah persiapkan, mungkin bentuknya, belum persegi panjang, belum, bentuknya belum persegi, ini bisa disesuaikan aja, jadi misalkan, di sini saya juga ada, kertas, yang memang, ukurannya, misalkan, punya ukurannya panjang, mungkin bisa disesuaikan, sehingga nanti ukurannya, bisa menjadi persegi dulu, untuk lebih mudah, ya gitu, nah, sudah menjadi persegi, seperti ini, kita siapkan pensil dan penghapus, penggaris, dan speedball, lalu, nextnya, nah, nah, ini pertama-tama, kita mencoba, namanya, eye hand coordination, ya, gitu, jadi, eye hand coordination ini, sebetulnya, memang, dibutuhkan, untuk, membuat sketsa, dengan pensil, bentuk dasar yang tadi, nah, ini karena kita semua sudah tahu, ya, gitu, yang mana yang mau digambar, kita coba, kembali lagi, ke gambar yang tadi, eh, sebentar, ini, agak terlalu susu, gak apa-apa yang ini aja, jadi, mungkin, teman-teman, sebagai, mungkin, kebanyakan pemula kita, yang ini aja dulu, gitu, nah, jadi, kita mulai, dengan, si, pensilnya dahulu, nah, pada saat kita membuat garis, gitu, memang, baiknya sih, kita memang memakai ini, kita memang memakai penggaris, tapi, saya ingat dulu, di jaman masih kuliah di TBS Nirupa, gitu, kalau misalkan memang bisa, menggambarnya, tanpa penggaris sih, atau dengan tanpa penghapus, juga lebih baik, gitu, tapi, itu kan sulit, ya, gitu, nah, jadi, mungkin boleh, kalau misalkan teman-teman, sudah mempersiapkan penggaris, memang sudah diinformasikan dari awal, kita mulai, lalu, nah, hasilnya sendiri, ini, sebetulnya, kenapa kita membuat ruangannya, di tengah, ya, seperti ini, kalau bisa dilihat, karena memang kita akan mengarahkan si ruangannya itu bergerak, ya, gitu, jadi, ada flow dari, dari design yang memang kelihatan nanti dia akan mempunyai focal point, which is, yaitu si bulatan yang di tengah ini, oke, ini kalau sudah dilakukan, aku akan coba, ya, untuk bisa, menggambar, aku biasanya, menggambarnya, ini ya, apa namanya, lebih ke gambar manusia, saya adalah pelukis, yang memang biasanya, ngelukis realis, gitu, jadi, ini, sebetulnya, saya senang banget, hari ini bisa membuat creative class ini, karena menurut saya, ini sebetulnya kesempatan, buat teman-teman yang memang, biasanya, mungkin menggambarnya berbeda, gitu, to get out of their comfort zone, dan juga mencoba sesuatu yang baru, gitu, nah, oke, nah, kalau sudah, seperti ini, oke, oke, nah, ini kita coba, next-nya, oke, nah, ini sebetulnya, ini inspirasinya memang dari, yang tadi kita lihat ya, dari karyanya, Kece Karin Studio, tapi, memang tidak menutup kemungkinan, apabila teman-teman mempunyai inspirasi, mungkin ternyata, apa, korden di rumahnya, sehebo ini, gitu ya, boleh juga, tapi mungkin ini lebih mudah, gitu, karena memang sudah ada strukturnya, gitu, nah, kita coba ya, di atasnya ini, kita bisa melihat lengkungan-lengkungan, gitu, ini boleh, kan ini cukup jelas, dan boleh kita mulai gambar pelan-pelan aja, ini kita santai aja, ini tidak dinilai kok, ya, nanti tetap dapat sertifikat, oke, jadi, biasanya mungkin ada, apa ya, ada, teman-teman sih memang, biasanya gitu, jadi, kalau misalkan, Ganara, gitu, kita buka kelas, itu banyak juga yang memang, pertama baru mulai, itu yang, aduh, aku tuh nggak bisa gambar, gitu, padahal kita semua tuh yakin, semua orang tuh sebenarnya bisa menggambar, dan ini sudah dibuktikan dengan berbagai kegiatan kreatif, yang diadakan oleh Ganara, ke berbagai kota, dan hampir semuanya bisa beraktifitas seni, terutama seni rupa, ya, gitu, makanya, kita pun juga sebagai, pemasok seniman, seni rupa, lumayan, apa, yang lumayan besar, ya, kalau di Asia Tenggara, gitu, karena seniman-senimannya memang, geraknya di situ, gitu, nah, jadi, ini kita coba aja, jadi teman-teman jangan takut, ya, soalnya bilang gitu, coba-cobain, gue juga coba-cobain, soalnya emang suka, aku pernah lho bikin, ayah Mario, ini Mbak Kezia-nya, ayah coba juga lho, padahal Mbak Kezia yang bikin, nggak apa-apa ya, Mbak Putri, nih, aku cerit-cerit, aku cerit-cerit tuh, tadi, waktu, waktu Mario kasih lihat, foto-foto gue cerit-cerit, gue cerit-cerit, dan ini sebetulnya, ini ya, apa namanya, ini waktu itu pernah kejadian, aku pernah menjadi pembicara, di Indonesian Development Forum, yang isinya memang, kebanyakan, memang pejabat, dan, dari, kebanyakan dari kementerian BUMN, gitu, terus mereka kan gambar, aku tantang gambar, nah, itu, kalau nggak salah, pesertanya sekitar 200-300, ada berbagai ya, maksudnya berbagai, ada duta besar, segala macam gitu, terus, kita udah persiapkan, ada kertas dan spidol, gitu, jadi, kalau Oprah, dapetnya hadiah gitu, di bawah kursi, ini nggak, ini kertas, sama spidol, jadi, surprise, terus aku bilang, gitu, oke, sekarang, silahkan menggambar, silahkan ambil terpasnya, dan kita mulai menggambar, itu, Bapak-Bapak udah pakai batik, pakai joss, ada protes, aku nggak bisa gambar, aku nggak bisa gambar, udah nggak apa-apa, kita coba aja ya, waktunya 5 menit dari sekarang, menggambar pemandangan, gitu, nah, jadi, itu seru banget, karena pada protes-protes, kayak rewel, sedangkan memang, itu sebetulnya, aku melihatnya tuh, tantangan tersendiri, gitu ya, bahwa, memang, dan itu, sebetulnya memang tantangan, karena, waktu itu, kata kuncinya adalah, aku menantang mereka, untuk menggambar pemandangan, gitu, karena aku ingin, tahu sebetulnya, persepsi pemandangan, buat orang Indonesia, itu seperti apa sih, dan ternyata betul, hampir semuanya menggambar, apa kira-kira. Si gunung itu, gunung ada jalan itu kan, yang gunung, jalan, ada sawah-sawah, betul, dan itu, memang menunjukkan, bahwa sebetulnya, apa namanya, semuanya memang berpusat, di pusat ya, jadi, padahal banyak sekali, ternyata pas ditanya, mereka bukan dari daerah pegunungan, jadi, bahkan nggak pernah lihat gunung, gitu, di daerahnya, dan ini memang tantangan yang menarik, gitu, karena akhirnya jadi ada pembicaraan, gitu, mengenai bahwa sebetulnya, semuanya memang harusnya bisa dipelajari, gitu. Ini, sudah sampai mana, teman-teman, apakah sudah bisa kita next, ke halaman berikutnya, boleh, acungkan jempol, acungkan jempol, sambil saya cek, kalau sudah, boleh, silakan, emang kita bisa mengacu-kacu? Iya, gimana sih caranya, sebetulnya, berikutnya, atau bisa, oh, ini reaksin, reaksin, teman-teman, reaksin, seperti ini, gitu, oh, I see, I see, oke, kalau misalnya sudah, sudah menggambar, sudah di bagian ini, kita, nah, ini sudah mulai, ada beberapa yang mengacu-kacu, oh, ada yang bertanya, oke, aku boleh unmute dulu, mungkin, dari, unmute, dari Kak Muhammad Yahya, boleh, mungkin, disuarakan aja, Kak, pertanyaannya, atau maksudnya, sudah selesai, oke, baiklah, oke, tunggu sebentar lagi ya, mungkin ya, kita masih ada waktu kok, mungkin dua menit lagi, nah, ini kalau misalkan dilihat, diperhatikan, ini kan ada beberapa sudut-sudut ya, gitu, yang memang, memang bisa ini ya, gitu, mungkin bisa, bisa lebih dipertajam, gitu ya, oke, ini kita coba, mungkin boleh ya, kita ke halaman berikutnya, ini kan mungkin tadi agak berantakan, gitu, nah, ini mulai boleh kita hapus, lalu bisa divariasikan, ketebalan garis agar terlihat lebih dimensional, nah, dalam artian, sebetulnya itu, yang kita bicara tentang optikal, ilusi optikal itu, sebetulnya, kadang kita bisa membuat sebuah penekanan, hanya dengan menambahkan ketebalan, seperti misalkan kita, mau mengatakan sesuatu, gitu, di WhatsApp, lalu kita bold, itu kan penekanan, gitu, nah, ini maksudnya, sebetulnya, ini yang, yang apa, yang pertama kali mungkin mencetuskan ini, bukan ditulisan, tapi lebih, jadi sama-sama sih, tapi sebetulnya, gambar pun itu dari dulu, memang, sudah punya itu sih, gitu, jadi, kalau misalkan design gitu, untuk dia menjadi kuat, ya, si, si, kekuatan itu, detail-detailnya itu, bisa terlihat, gitu, sebetulnya, di, di beberapa, di beberapa sudut, yang memang kita, lebih tebalkan, itu mungkin bahasa Inggrisnya, di-emphasis ya, gitu, jadi dia lebih, lebih kuat lagi, gitu. Kalau di, asitektur ya, sampai tuh, Mario, aware nih, si Karin juga pasti, software kita, AutoCAD itu, sampai ada line width-nya, memang ada settingannya, gitu, mana yang tebal, mana yang tipis, tergantung dari, si penanya, yang kita mau pakai, si virtual pen yang kita mau pakai itu. Jadi, kalau kayak kamu baca gambar, kamu tahu, mana yang di depan, mana yang di belakang. Oke. Oke. ini bentuk seni rupa yang sama, betul-betul. Ide yang sama. Oke. Nah, ini aku, ini kan sebetulnya hanya menekankan yang tadi aja, kita coba next-nya. Oke. Nah, ini dia. Jadi, ini baru sih, ilusi optikalnya, gitu. Nah, ilusi optikalnya itu, kita bisa mengambil garis-garis, gitu. Jadi, bawa penekannya. Nah, ini mungkin bisa, teman-teman bisa perhatikan ya. Ini sebetulnya ada perbedaan. Ini aku sambil kursornya menunjuk ya. Jadi, pada saat dia bertemu, ada lekukan, dia lebih dekat garisnya. Nah, di sebelah sini yang terlihat lebih luas, dan lebih menonjol, dia lebih lebar. Nah, ini juga terjadi di lingkarannya, gitu. Dia ada garis yang memang terlihat seperti, akhirnya membentuk ini, membentuk apa, sebuah bentuk bola ya, semacam bola, gitu. Nah, ini sebetulnya, logikanya, hanya mengikuti garis yang tadi. Gitu. Jadi, kita, sebetulnya, triknya di sini adalah memang memperlakukan mereka seperti bagian dari rumus, gitu. Jadi, jadi lebih susah ya. Matematika lagi saya. Cuman, maksudnya, apa namanya, tapi memang, ini secara logika, gitu. Mungkin kan teman-teman di sini gini, jadi, kalau misalnya kita bicara otak kiri, otak kanan, gitu ya, kan, apa, mungkin untuk orang yang memang lebih banyak di bidang kreatif, lebih kuat di otak kanannya, gitu. Nah, terbalik yang memang lebih terstruktural, dia lebih banyak di otak kirinya, gitu. Nah, jadi, ini kalau misalkan kita hanya mengikuti garis-garisnya, gitu ya, dengan mengikuti betul-betul step by step, dan yaudah, kita mengambil pensil dan mengikuti ruangnya, tanpa memikirkan, aduh, ini flow-nya, estetikanya, gitu-gitu. Jadi, benar-benar, ya, kita pakai logika aja, ini seperti mengisi garis, gitu, mengisi titik-titik. Mungkin zaman dulu, kayaknya zaman dulu, menulis halus, aduh, ketahuan umurnya. Ya, jadi, apa, tapi anak saya juga sekarang disuruh menulis halus, untungnya, jadi kembali lagi sepertinya ini ya, semangat menulis halus. Tebal tipis. Tebal tipis. Nah, jadi ini mungkin teman-teman bisa mulai bikin garisnya, untuk menekankan, gitu ya, apa, sebetulnya ruang ini, dia lebar di mana, dan kecil di mana, dia menyempit di mana, dan akhirnya bisa menjadi sebuah, apa, sebuah penekanan yang nanti kelihatan, gitu, pelan-pelan, dia akan kelihatan, gitu. Mungkin, mungkin Mas Mario bisa share, Mas Mario udah tadi, diem aja. Udah, ya ampun, diem-diem terus udah jadi kayak gitu. Aku, jadi stress, jangan stress ya teman-teman. Oke, diem-diem ini ya, lanjutkan Mas Mario. Oke, nah ini, apa, gimana Mas, Mas Mario aku sebenarnya pengen tau sih, maksudnya prosesnya Mas Mario, gitu, kalau misalkan gambar, itu biasanya pakai, pakai gadget, atau pakai tangan dulu, Mas, biasanya, kan banyak kayak beda-beda ya, mungkin baik desainer, maupun, maupun, arsitek kan ada, ada pilihan gitu ya, kalau Mas Mario, gimana? Mungkin aku aslan, ya, silahkan. Kita dari zaman dulu, pas kuliah, itu paling nggak bisa pakai software. Iya, jadi, kalau misalnya ada perancangan gitu ya, akhirnya by sketches. Oke. dengan sketches itu, soalnya gue kalau belajar software itu, jadi lama gitu loh, malah, difokusin tuh, malah softwarenya bukan desainnya gitu kan. Jadi, akhirnya udah, all by sketches, yang penting, desain intentnya yang terlihat dulu nih. Baru di belakang, pelan-pelan belajar software 3D, seperti apa, autocad seperti apa. Oke. jadi yang lain sudah mungkin di semester 3, sudah pada autocad, saya belum bisa tuh gitu. Oke. Baru belakangan dikejar. Karena memasuki dunia kerja, ternyata memang, yang diperlukan di awal-awal kan kita nggak bisa langsung, nih Mario, dikasih desain, tolong desainin gitu kan. Nggak ya, yang besar, kita punya, orang yang supervise kita, juga belajar dari desainer ini, dan akhirnya kita membantu sebenarnya untuk mendesain, sebenarnya membantu desain juga gitu, tapi baik heading, baik doing 3D design gitu, di awal-awal seperti itu. Tapi sebetulnya memang banyak seniman juga yang merasa bahwa biarpun memang bisa didesain, saya termasuk salah satu yang mendesain karya saya di komputer, ini karya saya, ini sebetulnya dari apa namanya bahasa Jepang gitu, yang sebetulnya kalau dibahasakan ke bahasa Indonesia artinya, coming home, maksudnya bahasa Inggrisnya itu coming home gitu. Nah ini saya desain dulu di komputer, lalu baru, tapi pelaksanaannya itu dengan cat akrilik gitu, dan memang saya cukup, apa, memang stylenya minimalis modern, tapi saya yakin sebetulnya memang, pertama saya sketsa, sketsa bener-bener rafinya gitu tuh, memang pakai pensil gitu, dan kertas itu kayaknya memang udah nature ya gitu, maksudnya, dan ini saya bahkan waktu itu pernah diminta untuk mengajar lukis, untuk mengajar kelas painting gitu, untuk desainer, web designers gitu, jadi yang mereka lalu, betul-betul biasanya memang gak pakai pensil ataupun cat ataupun pensil warna, langsung di komputer, pada saat pertama kali sesi watercolor itu, sampai ada yang nanya gitu, ya ini salah Miss, punggilnya Miss ya, karena memang ke sekolah, jadi wah Miss ini salah Miss gitu, si desainer ini gitu, yang memang umurnya lebih tua dari saya gitu, ini gimana andunya, ini gak bisa diandu, kan udah diculukin di kertas, terus udah gitu, terus jadi mereka langsung kayak panik, oh iya ya, ini kan gak bisa dihapus gitu, jadi, control V, control V gak bisa gitu, nah jadi, dan ternyata dari, ini kan memang permintaan dari si founder, dari si web design office ini kan gitu, untuk aku datang dari Ganara gitu ya, untuk mengajarkan, nah itu, sebetulnya yang akhirnya jadi, take away dari mereka adalah bahwa, eh akhirnya mereka punya sense of art, apa, artistic sense yang lebih kuat gitu, jadi kayak, mencampur warna langsung gitu, dengan cat, lalu akhirnya mereka jadi berpikir, oh iya ya, ini sebetulnya bisa kita sekata dulu, baru nanti kita desain langsung di komputer gitu, jadi take away-nya tuh, emang kreativitas mereka jadi, jadi lebih berkembang gitu, ini mungkin teman-teman udah sampai, udah mungkin udah selesai ya, menggaris-garis, kita coba cek ya, nah ini dia, nah jadi, ini sebetulnya, kita mencoba membuat ini dengan spidol, nah spidolnya ini boleh apa aja ya, maksudnya boleh warna apa aja, saya kebetulan adanya warna orange, dan ini kita coba, dan kita mau mengaplikasikan sesuai dengan yang tadi ya, yang apa, yang tadi sempat disebutkan gitu, bahwa, oke, kalau mau menciptakan sebuah ilusi, bahwa dia lebih dekat, dia akan lebih tebal, dan kalau misalnya dia lebih melengkung, berarti ujungnya lebih tebal sedikit, mungkin seperti ini nih, di kursor aku, kelihatan ya, gitu, nah, seperti ini, dia kan ilusi bahwa dia sedang membentuk lengkungan, nah berarti di sebelah sininya, dia juga agak lebih, ini ya, agak lebih tebal gitu, nah, ini mungkin sepertinya, Mas Mario sudah melakukannya dengan tutup mata saja, gitu, jadi gak apa-apa, nanti kita lihat ya, buktinya loh, oke, apa, ini jadi, si garis-garisnya, kalau bisa dilihat, yang garis-garis lurusnya ini, dia berjarak, dan memang lebih tebal sedikit, yang di tengah-tengah, yang bertemu ya, gitu, ini sebenarnya saya agak deg-degan gitu, karena yang punya desain ada di sini, gitu, dari tadi juga belum, belum, apa-apa, dia lagi bikin apa tuh, lagi bikin apa, kok juga lagi gampar, lagi gampar juga, oke, oke, nah ini, kita coba ya, dengan si, garis-garis yang lebih tebal ini, ini boleh banget, memakai penggaris, seperti yang tadi sudah disebutkan kan, karena memang ini, bukan saya, tidak seperti dosen-dosen saya, di seni rupa ITB dulu, gitu, jadi ini boleh, gak boleh pakai penggaris, tak, serius-serius, gak boleh pakai penggaris, gitu, harus freehand, gitu, aku dulu juga, sebelum masuk ITB, itu zaman-nya masih di Tarakanita, aku punya mentor dulu, sebelum masuk ITB, African American Artist, jadi dia seniman, ini, seniman dari Amerika, yang kalau aku lagi belajar gambar sama dia, itu gak boleh pakai penghapus, ngapus, gak boleh, gak boleh, gak boleh pakai, oh yaudah, yaudah, udah coret aja, ya gak boleh salah, oh gak boleh salah, jadi maksudnya, mengelati kepekaan untuk gak salah, gitu, dan maksudnya, tapi emang awal-awal salah, yaudah, gak apa-apa, dia dibilang, ya gak apa-apa, maksudnya kita lanjutkan aja, tapi akhirnya, apa namanya, akhirnya membuat, ini ya, membuat, aku jadi jauh lebih peka, untuk bisa, ini ya, apa namanya, ada, ada, sense of, apa namanya, instinct yang lebih kuat, gitu, dalam menggambar, gitu, dan itu, sangat, sangat terpakai, pada saat tes masuk ke ITB, sini, rupakan ada tes gambarnya, kan tes gambar pemandangan, bukan pemandangan, tapi, waktu itu, ini sih, apa namanya, tes, pas angkatan kita, itu dulu, tesnya adalah, ceritanya ada satu desa, yang sedang membangun jembatan, gitu, nah, bikin pemandangan tentang suasana desa tersebut, nah, karena aku sudah digembleng gitu ya, sebelumnya gitu, dengan harus bikin detail, dan kalau bisa, jangan banyak salah, jadi kan lebih cepat ya, bergeraknya, nah, yang aku lakukan adalah, membuat gambar banyak sekali, orang-orang, dengan berbagai, ini, apa namanya, atribut, lagi ngumpul gitu, terus ada ibu-ibu yang beli, lalu ada tutang penggunaan, ada ini, dan rakyat banget gitu, nah, jadi, apa namanya, dan kayaknya detail-detail itu tuh, yang mungkin menarik perhatian gitu, karena kalau dulu, jaman, jaman dulu, emang bener jaman dulu ya Put ya? iya iya, udah 20 tahun ya kayaknya ya? iya iya, iya iya, udah 20 tahun yang lalu, jaman SMA, nah, ini, apa namanya, itu katanya, jadi gambar kita, pas lagi aku masuk ke TBS Ngerupa itu, ada 7.000 yang mendaftar, diterima 121, iya, banyak banget, iya, ada 7.000 gambar berarti ya, ada 7.000 gambar yang di, ini, dijajar gitu, di lantai, dan katanya memang, kalau gambarnya tipis, langsung dibuang, kesempatan, iya gak kelihatan, nah, tebal dulu aja, itu penting, makanya kita bicara tentang ketebalan gitu ya, itu tuh jadi, jadi ini ya, apa namanya, jadi sesuatu yang memang, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman, mungkin anak-anak SMA di sini, atau mungkin anak-anak yang sudah kuliah, tapi memang di bidang desain, atau arsitektur gitu, untuk tahu bahwa, kepekaan terhadap garis, dan bagaimana dia membentuk ruang, itu juga jadi, jadi penting ya gitu, oke, oke, next-nya, nah ini gak apa-apa, kita masih, mungkin ini butuh waktu, untuk menebal-nebalkan gitu, jadi boleh, ini karena memang, masih dalam proses juga, aku, mau, coba, ini ya, kita coba, mungkin boleh, kalau ada yang sudah, berproses, dan berprosesnya sudah hampir selesai, dalam membuat garis-garis, boleh tunjuk tangan, aku bisa ask untuk open video, kita bisa lihat ya, dari peserta, gimana gitu, seakan boleh, atau semuanya masih menggambar, boleh juga, kalau masih menggambar, oke, nah ini, mungkin aku mau ngobrol sedikit, sambil menunggu teman-teman, dari mungkin, Mbak Keizia, sebetulnya, ini pada saat kita, melihat beberapa, desainnya Mbak Keizia, ini kan, sampai, kita juga agak bingung, aduh, yang mana ya, sebenarnya semuanya lucu-lucu, nah, tapi, memang, apa, aku tadi, mendengar penjelasannya Mbak Keizia, juga, tapi memang, yang menarik sekali itu, adalah yang floating itu sih, maksudnya, kata-kata floating itu ya, gitu, bahwa, biarpun, dia sebetulnya, tidak benar-benar, bergantung di udara, tanpa, tanpa sanggahan gitu, tapi, that floating feeling itu, gitu, apakah, memang, apa namanya, memang ada, apa ya, mungkin, mungkin, inspirasi di, di dalam, maksudnya, di belakangnya gitu, Mbak Keizia, mungkin boleh cerita sedikit gitu, karena, kan ini, inspirasi mengenai, si, lucu-lucu ini, maksudnya, ya, si floatingnya itu, karena kan yang terakhir itu, maksudnya, gongnya terakhir itu kan, bahwa dia itu, sebetulnya memang floating, gitu kan, boleh mungkin sambil cerita. Sebenarnya, kalau aku bikin desain, saya kalau bikin desain, itu selalu, kalau untuk, untuk yang installation terutama ya, gitu, selalu, bermula, dari cerita, makanya, tadi yang saya bilang, sekuensi itu penting, gitu, karena, kalau bermulai dari cerita, itu kan, kita akan mengatur, apa yang kita lihat pertama kali, terus, feelingnya apa, gitu kan, yang kita lihat apa, yang, yang kita bisa pegang apa, dan teksturnya seperti apa, terus kemudian, lightingnya seperti apa, nah, kalau floating ini kan, tentu saja, kalau kita nggak pakai ilmu, tenaga dalam, nggak ada yang bisa, mengambang begitu saja ya, Mbak, ya, benar-benar, benar-benar, jadi, floating ini, maksudnya adalah, again, itu adalah ilusi optical, bukan floating, secara harap, ya, mengambang, tidak ada kakinya, tidak digantung ke, ceiling, tidak ada, pegangannya ke dinding, bukan, tapi, karena kita mengatur, elemen-elemen desainnya ini, secara, secara, bahasa katanya, random, tapi nggak random, jadi, kelihatannya seperti random, tapi nggak random, kita atur seperti itu, jadi, kelihatan, waktu orang masuk itu kan, orang ini, manusia ini punya, limit, apa namanya, perhatian, gitu ya, jadi, poin perhatiannya mereka itu, nggak bisa langsung ke semua hal, nah, kalau kita bisa menciptakan, elemen-elemen yang sangat menonjol, misalnya, ada elemen di lantai yang sangat menonjol, elemen di ceiling yang sangat menonjol, atau elemen di dini yang sangat menonjol, terus kita, belur cahayanya, jadi, serakan-akan cahaya itu datang dari mana-mana, nggak akan terlalu diperhatikan, kira-kira apakah barang ini itu sebenarnya digantung, atau dari lantai, atau dari dinding, gitu, terus, yang lebih penting juga, bahwa refleksinya itu harus ada di mana-mana, termasuk di lantai, itu juga yang membuat, kita feelingnya seperti floating, karena kalau lantainya reflektif, reflektif itu memantulkan, gitu ya, seperti, seperti mirror, seperti cermin, memantulkan barang-barang yang ada di atasnya, di sekitarnya, spasenya ini kan kemudian menjadi, ada ilusinya, dia lebih dalam lagi, gitu ya, kita berjalan di lantai itu, tetapi, di lantai itu, seakan-akan spasenya ada yang lebih di bawahnya lagi, gitu, sebenarnya, ini sebenarnya, kalau untuk, secara material, nggak, kita nggak bisa pakai yang ideal, kalau mau ideal, sebenarnya adalah, idealnya adalah pakai black glass, gitu, warna hitam yang refleksinya, itu benar-benar, bagus banget, bisa mendekatin sempurna, tapi, kemudian kita berpikir, kalau lantainya itu black glass, kemudian orang nggak bisa masuk, kan, kalau dibuat, akan pecah, dan kemudian, ada pasti ada, ada visitors juga, yang mungkin pakai high heels, gitu ya, kalau pakai high heels, kacanya langsung pecah, jadi kita cari material, granite tiles, yang paling reflektif, yang kita bisa dapat, dapatlah ceritanya, gitu, jadi kira-kira itu, konsepnya. Oke, oke, thank you. Ini, kita udah ke, next page-nya, sebetulnya kita memenuhi, tinggal memenuhi garis ilusi optikal, dengan marker, jadi yang tadi udah di, ini, mungkin yang tadi, pada saat membuat garis dengan pensil, kita pakai konsep, bahwa memang ini, menggaris aja, gitu, mengikuti, mengikuti garis lengkung yang sudah ada, tapi ya ini sudah pakai feeling, gitu, jadi, spidolnya pun bisa, mengalami ketebalan, di dekat-dekat area-area yang memang perlu penekanan, gitu, seperti yang tadi, mungkin diinformasikan dari awal, gitu, bahwa penekanan-penekanan di sini, akhirnya menciptakan ilusi itu, gitu. Nah, ini, ini sebetulnya menurut aku juga, menjadi salah satu yang memang, akhirnya, ini ya, apa, menjadi salah satu, bagian yang penting, gitu, pada saat memang kita bisa mempergunakan konsep ini dalam mendesain berbagai hal, gitu, nah, ini jadi mungkin tantangannya teman-teman di rumah mungkin bisa melihat benda-benda di sekitar, mungkin, ya itu ya, apa, korden, atau mungkin selimut yang sedang menjuntai, gitu, apapun itu, kita bisa mempergunakannya untuk melatih kepekaan kita terhadap garis-garis yang memang menciptakan ruang, gitu. Nah, ini, mungkin boleh teman-teman sudah sekarang stepnya untuk menghapus garis-garis yang tadi, mungkin sisaan pensilnya bisa dihapus, nah, ini nanti sebetulnya yang kita harapkan, tapi ini nggak apa-apa, kalau misalnya belum selesai, nanti bisa dicoba lagi, dan juga buat teman-teman peserta di sini yang memang sudah terdaftar via email, nanti akan mendapatkan PPT ini, ya, gitu, jadi nanti bisa coba-coba lagi di rumah, tapi sebetulnya hari ini tuh kita mengajak untuk berpengalaman bersama, gitu, jadi mungkin ini aku mau menceritakan sedikit bahwa di sini ada sekelompok murid-murid dari SMK Padaherang, di Jawa Barat, yang memang ikut, gitu, dan yang memang sudah, waktu itu sudah pernah ikut kegiatan bersama Ganara juga, dan ini menjadi pembelajaran yang luar biasa buat teman-teman mudah-mudahan, gitu, karena memang selama ini kan misalkan kita bicara tentang pelajaran seni budaya gitu di Indonesia, bisa jadi memang guru-guru yang mengajar memang ada yang memang berkapasitas di seni budaya, tapi ada juga yang memang bukan, jadi memang karena kebutuhan dari sekolahnya tidak terpenuhi, jadi akhirnya guru matematika, atau juga mungkin guru agama, bisa jadi guru olahraga akhirnya mengajar seni budaya, gitu, nah sedangkan kita di sini tahu sendiri bahwa ini adalah materi yang memang sebaiknya diajarkan oleh yang memang ahlinya, nah jadi memang kenyataannya hanya ada sekitar 1.100 guru seni budaya, satu guru seni untuk 1.100 anak di Indonesia, gitu, nah ini kenyataan yang memang, ini kan jomplang banget ya jumlahnya, gitu, dan ini kalau misalnya ditanya, kenapa sih, why do I keep doing this, gitu ya, maksudnya kayak kenapa terus memperjuangkan pendidikan seni, karena memang masih panjang perjalanannya, gitu, dan ini aku mau berterima kasih sekali lagi kepada Putri, dan juga kepada Mas Mario dan Mbak Kezia, gitu, karena hari ini bisa membuka wawasan yang lebih luas lagi ya kepada teman-teman, gitu, mudah-mudahan akan terinspirasi menjadi arsitek dan desainer yang next, ya, gitu, dalam masa depan Indonesia, gitu, kok jadi, namanya berat, oke, ini boleh, aku sebetulnya pengen, nah ini sebetulnya terakhirnya kira-kira akan seperti ini, nah, jadi dia akan tidak mempunyai, nah, gitu, tapi ini nggak apa-apa, ini kita coba-coba aja hari ini, gitu, maksudnya, memang, apa, kalau ini aku banyak, ini, ya, nggak apa-apa, ini, ini, maksudnya, kita, kita tuh, sebetulnya terinspirasi menghilangkan ininya, gitu, ya, itu dari, dari itu sih, dari, dari bahwa si penjelasan floatingnya Mbak Kezia tadi, gitu, bahwa memang, sebetulnya akhirnya si, si benda-benda ini tuh kayak jadi, apa ya, jadi, nah, ini, jadi, jadi semacam, apa namanya, jadi semacam, seperti bergelombang di udara, gitu ya, mungkin kira-kira seperti ini, ini kalau misalnya di komputer, dia jadi kayak benar-benar optical illusion, gitu ya, ya, iyalah, iya, kayak lawan-lawan, kayak, iya, 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 ini mungkin boleh di, kita stop share, dan boleh teman-teman, peserta, boleh kita, ini ya, kita minta untuk, apa, share video, jadi, oke, nah, ini udah mulai ada yang mulai menunjukkan, wah, Mbak Nina, luar biasa, Mbak Nina mukanya mana nih Mbak Nina, Mbak Nina, Mbak Nina dari iCAD ini, perkenalkan, oh, ini itu, oke, oke, thank you, Jane, oke, yang lain-lain boleh, kalau misalnya masih ini ya, masih menggambar juga boleh, tapi, ini mungkin ada beberapa yang memang bisa share, gitu, aku boleh minta, mungkin Mbak Nina ya, cerita sedikit, aku ask to unmute, pengalamannya bagaimana, pengalamannya bagaimana, halo, selamat siang semuanya, halo, ya, perkenalkan nama saya Nina, saya dari Indonesia Contemporary Art and Design, terima kasih sudah ada di sini, bersama kami, Mbak Kezia, Mas Mario, Mbak Put, Mbak, I'm sorry, aku tadi mau nyebut namanya dari ujung lidah, Mbak Putri, Mbak Putri, itu ada tulisannya, Mbak Putri, oke, terima kasih kehadirannya, kami senang sekali, bisa berpartisipasi dengan kegiatan ini, dengan kerjasama, dengan ganara, dan seni untuk Indonesia, ini adalah sesuatu yang, sangat streamline, dengan idea dari ICAT, yaitu, untuk mendekatkan seni rupa, dan desain kontemporer, ke teman-teman semua, jadi kita berbagi cerita juga, kayak gitu, kebetulan saya juniornya, Mbak Tita, satu amamater kami, produk tapi kan kamu ya, produk kan kamu ya, desain produk kan, aku desain produk, saya gambarnya dong nih, C, 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 jadi ini hasil, aku taruh gambar aku ya, sebentar C, ini curang, ini sebetulnya curang, karena aslinya, aku gambar di belakangnya, pakai spido, oke, kebetulan spidolnya tembus, jadi efeknya langsung kelihatan, ini sebenarnya tembusan ya, oke, oke, thank you, ini trik yang sering aku gunakan, karena aku kadang-kadang, kurang rapi gambarnya, boleh-boleh itu, mungkin bisa dipelajari juga, oke, thank you, Mbak Dina, oke, ya, thank you untuk waktunya juga, thank you, oke, ini mungkin kalau teman-teman ada yang lain yang mau share, atau mau bertanya, gitu, kita masih ada sekitar mungkin 15 menit, gitu, untuk tanya jawab, silahkan, teman-teman di sini, boleh tanya ke, baik ke Mas Mario, maupun ke Mbak Kezia, atau juga ke Mbak Putri, silahkan, untuk yang mau bertanya, boleh raise hand, ini sih sebetulnya mungkin, kita juga ini ya, apa, hari ini tuh, memang, keinginan kita sih, untuk berbagi, gitu, jadi, aku juga, melihat bahwa memang, apa yang sudah diceritakan, gitu, ini in line banget, dan kemarin, konsepnya memang, kita think back dulu nih, dengan semua penjelasannya Mas Mario, lalu gitu, kita mulai lebih mengerucut, gitu, dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Kezia, lalu kita benar-benar mengaplikasikannya di kertas, gitu, yang memang ini, akhirnya jadi personal experience, gitu, seperti itu, mungkin, sambil menunggu, kalau misalkan, oh ini ada yang mau bertanya, oke, silahkan, oke, dengan Mbak Andi ya, Mbak, Mbak, oh ya, Andi Karin Dia, silahkan, sudah aku unmute, selamat sore semuanya, selamat sore, Karin, aku pengen nanya buat, Mbak Kezia Karin, sama Mas Mario, itu perihal, yang optical illusion itu, kan, seperti yang tadi udah dijelasin tuh, kayak gimana caranya, bikin suatu ruang, tuh, bisa ada, sesuatu yang diponjolkan, jadi focal point, dan ada beberapa hal, yang emang disembunyikan kan, nah pertanyaanku, itu, untuk, kalau tadi kan udah dibahas, sebuah sequence, dimana kalau sequence, dimana kalau sequence itu kan, berarti sebuah cerita ya, sebuah cerita yang, memang, udah ada jalan ceritanya, nah, di cerita itu, itu juga pasti ada beberapa part yang, beberapa part tersendirikan, nah, gimana sih caranya, biar optical illusion itu, itu tetap terjadi, di sepanjang cerita, jadi, gak cuma ada di, satu bagian, bagian tertentu, jadi, setiap bagian, setiap optical illusion itu, itu tersambung di transisinya, nah, itu, kayak gimana sih, cara menyambunginya, antara dua bagian, dari ilusi tersebut, oke, boleh silahkan, mungkin mau dijawab, oleh mungkin, silahkan, mau Mbak Kejia, atau, maksudnya kalau ini sih, dua-duanya ya, kalau memungkinkan gitu, boleh, silahkan, ya mungkin Mbak Kejia dulu kan, gue baru mau minta, gue duluan, gue nanti-nanti, sebenarnya ini Mario kok gak mau, jadi, tadi kan, pertanyaannya, bagaimana, menyambungkan antara, illusion optical yang satu, ke illusion optical yang satunya, betul kan ya, kalau di, di, persingkat kira-kira begitu, kalau disambungin, buat apa? aku tadi memikirkan, kalau misalnya, satu cerita itu kan, pasti ada part-partnya tersendiri itu, part-partnya sendiri, ya, kayak gimana caranya menyambungkan, kalau misalnya, satu part sendiri itu, cuma satu kesatuan, tapi gimana caranya, biar cerita itu tuh, tetap nyambung sepanjang, berjalannya, berjalannya, ekshibisi tersebut, jadi kayak, jadi, ini kalau menurut saya ya, jadi, mungkin jawabannya tuh, gak langsung gitu, tapi, mungkin kita balik lagi ke, apa itu, sequence gitu, sequence itu kan, urut-urutan, jalannya cerita, baik itu cerita dalam film, atau itu cerita, dalam ruangan, atau itu cerita dalam, even, kalau kita di jalan raya, itu juga ada sequence-nya, sebenarnya, itu mungkin yang di, lebih dilakukan sama, Mario, jadi lebih ke skala yang lebih besar, untuk skala yang lebih kecil, misalnya, kita ngomongin ruangan aja, misalnya, kalau saya, ditanya untuk bikin sequence, saya gak akan bikin sequence itu, ilusi optical, dimana-mana, gitu, karena akan terlalu banyak, jadi, dalam kita merasakan sesuatu, itu harus ada, area yang, menurut saya, mungkin sebagai area pengantarnya, gitu ya, dan ada area yang, climax-nya, jangan semuanya tuh, climax, wah disini udah ada ininya, terus kemudian, terus ada, ada terus, ada terus, nah itu, emosinya gak terbentuk jadinya, jalannya cerita itu, malah gak terbentuk, karena, harusnya, kalau menurut saya, misalnya nih ya, kalau kita mau, showing something, yang sangat spesial, misalnya, di tengah-tengah, itu ada sesuatu, di area kedua, atau area ketiga, misalnya ada, ada, something yang sangat spesial, yang kita mau ponjolkan, biasanya di area pertama itu, kita kayak gak kasih semuanya, sensations-nya tuh, gak kita langsung, kalau volume-nya tuh, gak langsung kita, poin, full, max, gitu, tapi, kita mungkin, jalan kayak kasih 20%, dulu, kayak kasih 15%, 20%, 30%, baru, nanti kemudian, tiba-tiba boleh, boleh di build up, boleh kaget, kalau gitu, jadi kalau di build up, itu berarti, naiknya pelan-pelan, gitu ya, emosinya, experience-nya, tapi kalau di kagetin, itu tiba-tiba, jadi kontras, dari ruangan yang misalnya, gelap, tiba-tiba, di ujung ruangan, belok, terus areanya terang, berwarna, silingnya tinggi, misalnya, seperti itu, jadi, kalau saya malah, cenderung, gak, illusion optical ini, jangan terlalu, banyak gitu, supaya, feeling kita tuh, juga jalannya ada ceritanya, gitu, dari sini, feelingnya, nah, pas masuk, wah, lebih ceria, lebih, lebih kaget, gitu, atau lebih menarik, atau kita jadi, bingung, lihat, wah, ini mana dulu yang mau dilihat, ya, misalnya, gitu, kalau semua area itu, illusion optical, nanti kayak masuk ke rumah kaca, yang di Dufan itu, jadi kayak, bingung, toleh-toleh, ke kanan semuanya, illusion optical, gitu, kayak timpak ya, rumah kering ya, rumah apa sih namanya itu, yang di Dufan ya, iya, iya, bener, rumah kaca, rumah kering, iya, iya, angkatan, oke, ya, itu, illusion optical semua kan, karena di cermin-cermin, terus kita gak tahu, belaknya sebelah mana, jadi kita mesti, raba-raba gitu, ini sebenarnya, bisa jalan yang mana, gitu kan, efeknya akan jadi seperti itu, jadi, malah, malah menurut saya, flat, kaget waktu masuk aja, abis itu sampai belakang ya kayak gitu terus, gitu, kira-kira lah, gak ada naik turunnya, sedangkan kalau kita bikin sekuensi itu biasanya, either diatur, misalnya, kagetnya itu, atau, gaunya itu di belakang, mau di tengah, atau mau di awal, atau mau ada di beberapa tempat, kalau memang sekuensinya bisa panjang, gitu kan, jadi kalau dari saya sebenarnya itu sih, kalau menggabungkan, misalnya ada satu sekuensi yang di tengah, di awal dan di tengah, misalnya gitu, menggabungkannya mungkin ya dengan tema, gitu, jadi temanya apa, mau cerita apa dari depan, makanya, waktu bikin sesuatu, bikin apapun, sebenarnya mau bikin, menurut saya mau bikin, desain fashion, mau bikin desain rumah, mau bikin desain sepatu, mau bikin grafik, atau mau bikin aspektur, penting itu adalah, kita mau bikin apa dulu, the why behind everything, itu sangat penting, kita mau ngapain dulu nih ceritanya, orangnya kalau masuk, mau kita apain, mau kita bikin jadi sedih dulu, kalau film misalnya, aduh langsung tegang gitu, atau mau kita bikin jadi sedih dulu, terus nanti kita flashback lagi ke depan, ceritanya waktu dia masih muda, misalnya, jadi menghubungannya itu dengan tema ceritanya, bukan dengan, bukan dengan misalnya, saya nggak pernah stick, misalnya menghubungkan ruangan dengan warnanya, atau dengan satu gaya tertentu, misalnya gitu, saya lebih cenderung dengan, kira-kira kita mau slip ke apa sih, itu dari saya. Oke. Next, mungkin Mas Mario boleh menambahkan, ya? Iya, Andi, kalau dari saya, sebenarnya sih bebas aja, lebih ke, intentnya tuh apa, gitu kan, dari Mbak Kya kan bilang, wah kalau semuanya ilusion, kan jadi rumah aja, nah intentnya apa tuh, kayak semuanya sama kayak movie gitu kan, kalau movie-nya genre-nya horror gitu kan, wah semuanya climax kan, terus sebentar udah begini lagi, tiba-tiba keluar lagi gitu kan, nah jadi sebenarnya tergantung, intentnya sebenarnya, kalau memang mau, mau mencetap bisa dibikin, nah kita, semuanya, bisa ke ilusion, ke ilusion yang lain gitu kan, nah misalnya contohnya tadi, tobalik villa gitu, nah tobalik villa itu, bagi Jekar tadi, intent kita di awal, ketika kita masuk ke dalam rumah tersebut, kita hanya mau lihat satu foyer yang kecil, satu foyer kecil, kemudian di link ke, begitu dari satu foyer kecil itu, kita masuk ke koridor, kita mau lihat satu artis, kemudian kita masuk ke koridor, yang memang sempit sebenarnya, sempit dalam artian functional, tapi kita mencoba untuk melimit mereka, gitu orang yang jalan di situ, supaya apa, supaya ada satu vista besar, ketika mereka melihat ke living dining, langsung, lag view, lag view yang memang disini, itu million dollar view-nya itu, ya lag view itu sendiri gitu, nah jadi memang kita mau bawa experience itu, di dalam kebalik villa ini gitu, ceritanya, nah tapi kalau menurutku ya gitu, sebenarnya bebas-bebas aja, tergantung experience, apa yang Mbak Andi mau bawa ke dalam suatu, wadah, berpikir, mungkin kalau saya, mungkin ultimate-nya itu, tergantung keberapa penting, akhir yang kita mau capai, misalnya gini, misalnya, kalau, misalnya kalau saya, Wande bisa beli lukisan, lukisan yang drang misalnya, saya pasti akan taruh itu di spot yang paling bagus, dan ketika orang ending dari satu jalan, dia akan melihat lukisan itu, karena apa, karena lukisan itu bagus banget, ditanya, jadi saya mau lihat, tapi kalau misalnya semuanya, kepentingannya, apa namanya, kepentingannya sama gitu ya, maksudnya, kepentingannya sama, atau tadi Mbak Kesya bilang, tapi climax-nya sama gitu kan, karena kan jadi mungkin malah kelihatan datar gitu loh, ya kalau di saya itu kali ya. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih, Mas Mario. Nah ini, ini mungkin, ini ya, apa namanya, aku boleh minta Mbak Putri untuk ini lagi, apa, munculkan video lagi. Sebentar, coba. Oh ya, sudah. Oke, siap. Oke. Nah, jadi, ini sih, kalau misalkan dari, dari kita sih, sebetulnya itu ya, apa, kita merasa memang, cerita itu jadi penting, aku sih take away-nya gitu ya, hari ini tuh sebetulnya, biarpun memang kelihatannya ini judulnya optical illusion, atau misalkan memang bicara tentang arsitektur, atau tentang desain interior gitu, tapi at the end of the day, sebetulnya yang kita bicarakan adalah narasi cerita ya, hanya memang pakai ruang gitu, dan pakai, apa namanya, pakai design, dan pakai struktur mungkin arsitektur gitu, nah, jadi, ini sesuatu yang kemarin juga aku baru sadari gitu, bahwa sebetulnya, setiap elemen dari kehidupan kita itu, sebetulnya punya cerita. Nah, jadi, ini, waktu itu aku membahasnya, kayaknya mungkin sama Mbak Kezia, ini kebetulan, kita belum pernah meeting berempat ya gitu, jadi baru-baru sekarang kita bertemu gitu, waktu itu terpisah, cuman, itu kayak ngobrol sama Mbak Kezia gitu, bahwa, kayaknya memang, awareness gitu, bahwa, di sekitar kita itu, semua benda-benda itu punya cerita, dasar gitu, dasar design gitu, dan bangunan-bangunan itu, mempunyai pakem-pakem yang memang ternyata, seperti tadi Mbak Putri mungkin sebutkan, eh, tadinya ini loh, apa namanya, kita, kita sebetulnya tadinya, ngobrolin dulu gitu, apa, kita tadinya memang, ada, ada pembahasan mungkin ya, mimpi bersama gitu, seperti yang tadi, nah, tanpa mengetahui hal tersebut, ya mungkin, ini tidak menjadi sesuatu yang jelas ke teman-teman gitu, yang memang tidak berkecimung di bidang ini gitu, jadi, mungkin untuk terakhirnya, ini karena memang kebetulan sudah belum ada yang bertanya lagi gitu, aku sih sebenarnya masih berharap teman-teman mau share video gambar-gambarnya, tapi belum ada yang share lagi gitu, mungkin boleh di open video, kalau misalnya ada yang sudah selesai gambar, kita sebenarnya penasaran sih, ini hasilnya seperti apa. Aku penasaran nih sama teman-teman dari Astral Property yang join, nah iya tuh teman-teman dari Astral Property deh, ini refreshing kan, karena kita biasanya, kalau misalnya lagi ngobrol tentang gambar itu kan serius ya, dalam artian kita koordinasi nih gitu, sama kolaborator kita gitu, sama Karin atau sama Mario gitu, sampai serius itu sampai benar-benar, karena semuanya mesti, banyak yang kita jagain kan, tadi kayak Mario bilang, dari budget, segala macem, ngomong sama KS, tadi Karin bilang, tapi seorang ini kan something different ya, ilmunya ada, tapi dalam konteks yang lebih ringan, lebih light, lebih refreshing, jadi aku penasaran nih gitu. Aku lagi ngeklik ask to start video, tapi belum ada yang start video. Kok malu-malu sih? Kita penasaran loh. Aku penasaran sih, aku penasaran. Nah ini, apa namanya, kalau yang dari, disebut aja apa namanya, dari Astral siapa aja? Aku lihat sih ada, ya definitely si Michelle ya tadi ya, terus ada Anso, ada Jaya, ini aku sebut ya, sorry ya guys, terus kemudian, tadi ada Pak Alan, tapi aku nggak tahu, apa Pak Alan masih. Hai, mana Michelle, ininya gambarnya? Aku kalau kasih lihat, aku boleh tunjuk teman nggak nanti? Oh boleh dong. Boleh, boleh. Tadi aku lihat ada Sidik, tapi ya Mas Sidik udah kabur ya. Ada Anso juga. Oh iya, ada nih Mas Sidik masih ada. Bentar ya, aku sebenarnya bikin ada beberapa sih, cuman kayaknya aku tunjukin yang, ya, aku juga nggak tahu sih ini apa sebenarnya, jadi aku bikinnya, lebih ke illusion gitu, it starts with my fingers. Kamu nggak tahu kalau bikin apa? Iya, cuman aku kayak, mikirnya kan berangkatnya dari ilusi kan, ceritanya. Oke, oke. Terus kayak, ya kayak aku mikir aja sih, ilusi apa sih yang bisa, gak apa-apa dong. Ayo boleh tunjuk, mau nunjuk siapa nih? Misalnya mau tunjuk siapa? Nunjuk Kak Jaya dong, Jaya Wisnawa, Kak Jawis. Kak Jawis. Sebenarnya aku cari dulu namanya. Eh, Palen masih ada. Oh, eh, Palen masih ada. Boleh, boleh. Ini bisa, ini kok bisa mulai video sendiri. Aku sendiri. Alan ya? Eh, siapa tadi namanya? Sorry. Happy Alan. Oh, Happy Alan. Oke. Kalau Bapaknya berkenan untuk ini ya, share. Akan. Bapak Alan, kalau berkenan. Oh, ini Kak Jawis. Ini Kak Jawis. Boleh didekatin ke kamera kan? Nah. Ini gimana pengalaman? Aku ask to unmute ya. Pengalamannya gimana nih tadi? Mas Jawis. Oke, ini sebenarnya tadi agak lucu ya. Saya nggak ngira aja, ternyata garis yang hitam tadi itu jadi dihapus. Jadi ini saya tip-tack. Iya, nggak apa-apa. Itu tadi kita menjelaskan penekanan gitu. Tapi mungkin kelihatannya jadi kayak marker ya. Mohon maaf ini penjelaskannya mungkin agak... Dan ternyata emang untuk tebal pipis itu feel-nya harus dapet. Jadi kalau saya masih agak susah sih untuk tebal pipis. Oke. Oke, siap. Tapi kan ini nanti jangan khawatir, nanti akan dikirimkan PPT-nya jadi bisa latihan lagi di rumah. Dengan benda-benda yang ada di rumah mungkin korden dan sebagainya. Oke. Mas Jawis boleh tunjuk satu aja ya? Satu orang lagi deh yang boleh share. Abis itu mungkin kita... Kamu korbankan sidik aja, Jawis? Oh iya, ini cukup. Masih ada. Saya tunggu dikit, Dik, Bora. Gak usah tunggu lama lagi ya. Gak usah tunggu lama lagi. Kan masih, Dik. Nah, ini dia nih. Wah, pakai komputer ya? Eh, pakai komputer, Mas. Oh, ini aku asli. Dik, deketin dong, Dik. Gak kelihatan, Dik. Wah, keren loh dia bikin. Wow. Luar biasa. Sebentar, aku spotlight dulu videonya. Lucu-lucu. Gak tahu saya karena tadi kan gak diimpul kalau misalnya apa, yang hitam mesti dihapus kan. Ini sekarang layarnya jadi satu lagi gak bisa dihapus. Ya, itu tadi menekankan, tapi aku juga lupa bilang itu. Mohon-maaf. Oh, ini bagus banget, Mas. Bagus. Keren loh. Ini pakai komputer berarti ya? Ini ada lukisan. Pakai iPad, kayaknya. Kamu gambar di iPad, Dik. Di iPad, iya. Itu di belakang lukisan kamu juga, Dik. Gue tahu sih. Ini gambar saya. Wow. Oke, oke. Terima kasih banyak, Mas Sidik. Nah, ini boleh diangkat sekali lagi? Boleh fotonya? Ininya, karyanya? Eh, kok ke dekatnya? Mundur dikit. Ah, mundur dikit? Mundur dikit? Ah. Siap. Oke. Oke. Siap. Oke. Nah, ini apa namanya mungkin teman-teman di sini mungkin nanti bisa kita coba lagi gitu ya. Nanti ini sebetulnya hanya step awal gitu. Kita sih berharapnya nanti mungkin teman-teman bisa coba juga dengan beberapa benda yang ada di rumah. Nanti ini ada feedback. Akan ada platform. Kita untuk sekarang kita jadi, oh sebentar, ada pertanyaan, maaf. Oh, kalau untuk gadget biasanya menggunakan apa? Mungkin tadi Mas Sidik bisa itu pakai ini ya, pakai iPad ya. Nah, kebetulan saya sama seperti Mas Mario, saya biasanya gambar pakai spidol dan pensil, jadi saya nggak menggunakan gadget. Jadi, mungkin pakai iPad Pro ya, itu tadi. Nah, dan ini... Ini milenial seolah SCD. Beda generasi cuy, Maghita cuy. Oke. Nah, ada pertanyaan, ini dari Mas Heri mungkin mau tanya bagaimana blendingnya terlihat lebih nyata dengan material. Nah, ini aku agak sedikit bingung sih dengan ininya, apa namanya, mohon maaf. Blendingnya terlihat lebih nyata dengan material itu gimana ya. Jadi, kalau misalkan tadi sih sebetulnya kita mencobanya dengan material yang ada aja di rumah gitu, dengan spidol dan pensil gitu ya. Jadi, mungkin kalau misalkan mau blendingnya terlihat lebih nyata, kita bisa pertajam dengan... Kita bisa membuat gradasi ya, mungkin putri ya, dengan pensil warna gitu. Nah, jadi... Oh, penggunaan material dalam interior. Oke. Itu tadi kayaknya sepertinya sudah dijelaskan sedikit ya sama Mbak Kezia ya gitu. Maksudnya bahwa memang kalau misalkan penggunaan materi seperti tadi, bagian lantainya itu bisa ada mirroring gitu ya. Itu tuh juga blend... Sebetulnya bagian dari blending ya Mbak ya? Iya, jadi kalau ini sebenarnya pertanyaannya apa tadi ya? Kurang jelas saya tuh. Iya, saya juga agak mohon maaf. Dan kebetulan nggak ada mic dan nggak ada video dari Mas Heri. Jadi, mau bertanya bagaimana agar blendingnya terlihat lebih nyata dengan material dan penggunaan material dalam interior. Nah, aku juga bingung. Iya, agak bingung. Iya, kita agak bingung Mas, mohon maaf. Jadi, mungkin apa yang mengacu pada yang tadi gitu ya. Jadi, memang penyatuannya ya yang memang harus di... ini dengan materi-materi yang... Nggak, kalau pendekatan saya nih ya, kalau material tuh nggak pernah dipatuk di awal. Jadi, saya pilih material yang saya perlukan sesuai dengan tujuan yang saya mau capai. Jadi, kalau tujuannya misalnya, ini yang simple ya, yang project yang tadi. Kalau tujuannya kita mau buat lantai yang reflektif ya, kita cari material yang seriflektif mungkin gitu. Yang kita dapatkan dan durable dan aman gitu kan. Kalau tujuannya mau misalnya dindingnya memantulkan cahaya, tapi cahayanya bukan dipantulkan seperti cermin, tapi maunya berpendar gitu cahayanya. Nah, dindingnya kita pakai standstill yang di hardline. Jadi, masih memantulkan cahaya, tapi indesemkan cahaya, sumber cahayanya tuh nggak langsung kelihatan ada lampunya gitu. Tapi, cuman pendarahan cahaya aja gitu, agak lebih blur gitu ya. Jadi, kalau di saya sebenarnya pemilihan material itu benar-benar tergantung dengan tujuan apa yang kita mau capai di ruangan tersebut. Ini kalau hubungannya dengan interior. Oke, oke. Terima kasih. Oh iya, sudah terima kasih. Oke, ini mungkin aku mau minta, ini kita sudah di penghujung acara, mungkin boleh minta sedikit. dari Mas Mario, untuk Mas Mario sesudah itu mungkin Mbak Keiji terakhir mungkin boleh ditutup oleh Mbak Putri gitu ya, untuk sedikit closing statement sih gitu, gimana maksudnya harapannya sih dengan, ini kan kita semua kan ada di sini kan memang partisipasi yang memang saya sangat hargai gitu, tapi pastikan dari teman-teman pembicara juga ada, dan juga mungkin dari Asralen juga ada harapan gitu ya, dengan apa yang dilakukan hari ini mungkin boleh, sedikit aja mungkin silahkan boleh Mas Mario. Kalau dari saya sih, saya nggak ada closing statement yang khususnya Mbak Tita ya, tapi kalau dari saya, saya pikir mengenai seni ini. Seni ini sebenarnya kan ada di mana-mana, dan setiap orang itu pasti punya, punya, apa namanya, karya seni dalam dalam kari-kari dan saya yakin itu pasti mempengaruhi sedikit banyak kehidupan orang gitu. Dan seni ini sendiri menurut saya sama nih, saya seperti Mbak Tita dulu pas masih kecil gitu ya, saya juga suka gambar gitu kan. Dan mungkin passion saya cocok ketika saya dari, saya suka gambar, saya suka mewarnai gitu kan. Dan temennya pas saya jadi sekolah, study architecture, dan saya memang passionate di situ gitu. Nah tapi sebenarnya baik itu kita, itu kan tapi profesi gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya seni ini bukan-bukan hanya profesi, bahkan yang mungkin tidak bergelut profesinya sebagai seniman atau arsitek atau interior, sebenarnya ada, itu ada di lingkungan sekitar kita gitu. Dan dari situ sebenarnya aku merasa ya memang kita harus lebih appreciate art. Dan kalau architecture ini kan sebenarnya selalu ngomong dari something yang, oh ya pertama apa sih function dulu gitu, setelah function mungkin baru kita ngomongin tentang estetik dan lain-lain. Tapi sebenarnya itu nggak harus seperti itu gitu, karena menurut saya harusnya jadi satu-satu. Jadi kalau misalnya ya orang bilang kan, oh kalau di Indonesia bangun rumah itu yang penting jadi dulu deh misalnya. Tapi kalau di Europe kan beda ceritanya, yang art itu kayaknya jadi something yang pertama dulu function belakangan gitu, karena ceritain negara maju. Nah kita sebenarnya mengarah ke situ juga tuh, Mbak Tita. Ya itu, saya mau ngomong. Mungkin selesaikan dulu mas, boleh. Ya, dan ya itu kita yakin, saya sebagai desainer gitu ya di D&T Architects juga bahwa dengan art ini, kita bisa sebenarnya adding value due to kehidupan orang banyak. Nah ya, itu menurut aku bagus banget sih bahwa emang semuanya harus bersatu gitu, dan bahwa kita memang memberikan nilai tambah gitu untuk kehidupan orang banyak yang mungkin orang nggak sadari ya gitu ya, melewati gedung, melewati jalan, melewati pada saat masuk ke dalam satu rumah, atau bahkan ke public spaces gitu ya, bahwa perasaan yang ditimbulkan itu tuh bisa menimbulkan rasa senang dan rasa nyaman, itu kan sebetulnya menambahkan value itu ya. Jadi, nah itu bagus banget sih mas, terima kasih banyak. Karena kita sih keinginan besarnya sih itu gitu, semuanya bersatu gitu. Karena selama ini selalu terkotak-kotakan gitu. Nah, ini sudah saatnya kayaknya memang kalau misalkan kita dengan si banner besar ini seni untuk Indonesia ya gitu. Kalau untuk Indonesia ya kita semua bareng-bareng gitu. Kalau berjuang sendiri-sendiri juga nanti nggak akan sampai ke finish line gitu. Seperti itu gitu mungkin kira-kira ya. Oke, nextnya mungkin boleh Mbak Kejia, ini kebetulan ada satu pertanyaan mungkin bisa sekalian dijawab dan sekalian closing statement dari Mbak Jane untuk Mbak Kejia. Kalau di interior, di residential, biasanya sequence yang ingin dicapai apa? Dan apakah, adakah spot yang selalu jadi climax mungkin di kamar utama atau di tempat lain? Jadi ini mungkin berhubungan sama si flow itu ya Mbak ya. Maksudnya apakah memang punya satu ruangan yang khusus selalu menjadi center? Atau memang itu tergantung dari narasi gitu. Dan itu mungkin boleh sekalian closing statement-nya, boleh silahkan Mbak Kejia. Oke, sebenarnya kalau di rumah ini menurut saya ya sequence-nya itu lebih ditentukan sama arsitek misalnya sama Mario gitu. Karena dia yang nge-build langkahnya cerita awalnya interior itu lebih meng-enhance, lebih memperindah, lebih mengisi di dalamnya gitu. Tapi memang kalau untuk rumah biasanya, kalau saya sih sebenarnya tergantung narasi yang mau disampaikan gitu ya. Ada yang masuk rumah itu kan ada yang nggak lewat pintu utama gitu. Masuk rumah itu ada yang tiba-tiba masuknya lewat rem gitu kan. Ramping dulu, lewat ke area-area yang nggak jelas, yang bingung ini area apa kok tiba-tiba. Habis rem ada kolamnya, rumahnya di mana kok nggak nyampe-nyampe gitu. Belok-belok berkali-kali kok rumahnya nggak masuk-masuk gitu kan. Karena kalau rumah yang tradisional kan biasanya buka pintu, misalnya ruang tamu lah yang paling gampang lah. Misalnya itu rumah tradisional zaman saya kecil lah ya. Maksudnya kalau kita masuk rumah orang, buka pintu ya setelah garasi maksudnya gitu ya. Setelah garasi, setelah taman depan, ya langsung ruang tamu. Tapi kan rumah-rumah kontemporer tuh nggak gitu ceritanya kan. Bisa masuk dari basement, bisa masuknya di lantai dua, langsung naik ke atas, bisa nanti turun dulu, bisa di depan kolam renang dulu. Jadi sebenarnya kalau untuk rumah tinggal, sekuensinya tergantung benar-benar dialog antara arsiteknya dengan si klien yang punya rumahnya. Kepengennya dikasih cerita apa nih rumahnya gitu. Kalau misalnya kalau kayak saya gitu, saya suka nggak rumah yang depannya kaca-kaca semua dan dipasangin marmer semua dan kelihatan yang banget. Nggak, kalau saya kalau bisa depan rumah tembok aja nggak kelihatan apa-apa di dalamnya misalnya gitu. Kalau saya misalnya. Karena saya orangnya sangat introvert sebenarnya gitu. Jadi kalau bisa dari depan nggak kelihatan apa-apa, saya akan sangat bahagia gitu. Arsiteknya nanti mainnya di belakang aja, jangan di depan gitu. Nah, terus kalau orang lain mungkin ceritanya beda. Dari depan udah kaget gitu baru mau masuk ke, baru hampir depan pagarnya aja mungkin udah kaget. Ini, waduh rumahnya depannya tampaknya sangat, apa maksudnya mungkin sangat futuristic misalnya gitu bahasa-bahasanya anak-anak sekarang gitu kan. Atau rumahnya nih kelihatannya American style, whatever style gitu kan ya, yang orang-orang suka sebutin. Kalau area yang biasanya jadi climax, menurut saya kebanyakan kan climaxnya itu ada di living dining seperti di Asia gitu kan. Karena di living diningnya terus kemudian bisa langsung lihat ke view ke lake-nya gitu. Dan saya rasa di banyak rumah, climaxnya juga di living dining. Master bedroom menurut saya bukan climax, master bedroom itu biasanya kita lebih intimate, kita lebih personal, terus ambience-nya juga lebih tenang gitu. Nggak terlalu apa, bingar-bingar gitu ya. Karena itu kan kalau ayah itu istirahat, sedangkan kalau ayah itu istirahat itu menurut saya seharusnya memang mata kita ini yang udah seharian dipakai untuk bekerja gitu kan. Kayaknya hampir nggak ada kegiatan pekerjaan yang tanpa menggunakan mata gitu kan. Sehingga perlu diistirahatkan gitu kalau mau kita istirahat. Juga supaya ritm otak kita itu juga agak turun supaya kita terus kemudian bisa tidur. Kalau saya pribadi kurang suka kamar tidur yang rame banget misalnya. Atau kamar tidur yang warnanya terlalu intens gitu. Karena itu akan membuat, kalau buat saya, saya susah tidur. Saya akan mikir lagi, mulai mikir lagi, keingat kerjaan lagi, keingat ini lagi, keingat itu lagi gitu. Jadi kalau saya di kamar tidur saya aja, saya sebenarnya lebih prefer something yang sangat minimal gitu, yang sangat minimal. Lebih main ke lighting misalnya, mood lighting, dan sebagainya. Kalau dari saya mungkin jawabannya itu. Terus kemudian, mungkin bukan closing statement, tapi mungkin pesan. Art itu sebenarnya enggak harus diartikan sebagai kita terjun langsung ke dunia desain atau terjun langsung ke dunia art seperti mbak kita misalnya. Sebenarnya kalau kita mau, kita berprofesi yang lain atau kita kuliah bidang yang lain atau kita sekolah bidang yang lain. Dengan mempelajari art itu akan membuat otak kita lebih seimbang gitu ya. Jadi kita bisa kiri dan kanan, selalu bus. Itu akan membuat kita dalam pekerjaan, memutuskan apapun, dalam bikin keputusan itu kita akan punya lebih banyak point of view. Sehingga cara berpikir kita juga akan lebih kreatif. Cara kita menghadapi masalah juga akan lebih kreatif. Sehingga art ini sebenarnya bukan cuma bisa di-apply kalau kita khusus belajar atau bekerja di bidang tertentu. Enggak juga sih. Jadi kalau kita mendampingkan art ini didampingkan dengan misalnya, misalnya gini, background saya sebenarnya sains gitu. Waktu sampai SMA, sebenarnya-benarnya sains saya ikut uang legi, ada fisika, dan yang lain-lain kayak gitu-gitu. Cuma buat saya art ini juga bukan sesuatu yang cuma abstrak gitu. Di art ini kita tuh menggali lebih dalam arti ini, kita memperhatikan elemen-elemen yang lebih kecil. Misalnya kalau kita bikin lukisan satu stroke itu menurut saya artinya banyak. Bisa merubah balance dari lukisannya, bisa merubah arah dari lukisannya, bisa bikin lukisannya jadi lebih bagus, bisa bikin lukisannya jadi kayak kau gini ya, kau jadinya begini. Jadi kita akan lebih titik, akan lebih mindful gitu kalau kita belajar. Kita akan punya yang apa ya, sensitivitas bukan jadi baper, bukan. Tapi sensitivitas yang mau di tinggi terhadap situasi, apa yang akan kita lakukan. Itu sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Jadi sebenarnya banyak-banyaklah mengelilingi diri kita dengan art ini gitu. Tidak harus dalam bentuk kita ini berprofesi di bidang yang berhubungan dengan art. Oke, thank you Mbak Keizia. Mungkin terakhir boleh Mbak Putri? Kalau dari saya, actually gue mau say thank you to Lucita. Dari awal, sebetulnya waktu kita mulai mau collab, ingat nggak ya waktu PSBB baru mulai, Mario Mbak Karin, saya tuh salah satu colaborator kami dari ASKALEN itu actually si Tita gitu. Pada waktu itu, kita mau, kita actually ada short session tentang art for happy minds nyata ya. Jadi karena waktu itu kan pandemi baru, Jakarta baru semai lockdown, terus kita all over the sun, kita homebound gitu kan. Dan kita mau, sebetulnya kita mau terus jalan pada waktu itu. Tapi ya itu, kita tinggal ditutup, kantor ditutup, segala macem. Jadi, I mean, I think mulai dari Ganaralo, that's a very great platform ya. Di mana kita mengangkat tentang seni tadi itu. Dan gue sebagai pencipta seni, gue pelaku seni yang lebih praktis seperti Mario dan Karin. Tapi yes, I think daily kalo kita selalu surround ourselves dengan art, itu menurut gue inspiring ya. Dan it's a, it's a, yeah, I mean, we make do with what we have. Gitu kalo misalnya sekarang kondisi lagi pandemi, tapi beautiful things surrounding us tuh, I think it's very important ya, menurut gue gitu. Gak usah mikir yang terlalu aneh-aneh gitu kan. Beautiful things can be a lot of things gitu ya. Being grateful, being segala macem, it's beauty and it's art. Jadi ya, platform ini menurut gue is amazing. Mudah-mudahan pengalamannya sama nih buat temen-temen buka cakrawala baru ya. Mario, kita coret-coret suara ini, kita gak ngomongin project gitu. That's, that's, that's beauty ya juga menurut gue. Break ya, break ya. Buat temen-temen juga nih, kita yang udah join ya, temen-temen desain team dari kantor gitu, thank you banget, mudah-mudahan ini inspiring ya. Keep on drawing, keep on dreaming. And then I think we good to go sih menurut gue. Okay, thank you so much, Bud. Oke, ini mungkin dengan itu aku akhiri dulu. Aku mau ngecapkan terima kasih banyak buat semua peserta gitu. Jangan khawatir kalau misalnya memang sudah terdata di email kita, pasti akan dikirimkan PPT yang tadi gitu. Dan ini adalah satu kesempatan yang luar biasa sore hari ini gitu. Kita bisa ngobrol bareng sama teman-teman panelis di sini. Dan juga semoga semua yang ikut serta sore ini juga bisa, ini ya, juga bisa melihat ini sebagai sesuatu yang baru. Tadi seperti mungkin Putri bilang membuka cakrawala gitu. Jadi, dan ini untuk next-nya, kita juga memang masih bertahap ini, masih ada dua kali lagi ya, kita kena sama dengan Astralen, dan juga dengan iCAD, dan juga dengan KASA sebagai media partner. Sesudah ini kita akan ada Artok, dan sesudah Artok kita akan ada satu kali lagi creative class. Tapi dengan materi yang berbeda, dengan panelis yang berbeda juga, masih ada saya, selalu akan ada saya, jadi jangan lupa. Oke, disclaimer dulu. Lalu, dan juga nanti semua yang memang nanti akan mungkin email gitu, reminder gitu, akan dikirimkan sertifikat digital untuk keikut sertaannya di sore hari ini. Oke, itu aja dari saya, dari saya mewakili Ganara Art Space, dan juga seni untuk Indonesia mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Dan semoga semua sehat-sehat selalu. Salam sejahtera. Terima kasih. Bye. Thank you. Thank you semuanya. Bye. Thank you ya. Bye.